Suramnya bayang-bayang jilid 21. Namun di dalam pasukan anak-anak muda Tanah Perdikan itu, bukannya tidak ada prajurit-prajurit Jipang yang menjadi tulang pendukungnya. Di antara kelompok-kelompok anak-anak muda Tanah Perdikan itu memang terdapat prajurit-prajurit Jipang yang memiliki kemampuan yang setataran dengan para prajurit yang lain. Mereka bersama dengan anak-anak muda Tanah Perdikan yang berkemampuan prajurit, merupakan kekuatan yang tidak ada ubahnya sebagaimana bagian-bagian yang lain dari gelar yang menebar itu. Apalagi anak-anak muda Tanah Perdikan mempunyai pemimpin-pemimpin yang tangguh-tanggon. Karena itulah, maka di bagian yang sebagian besar terdiri dari anak-anak muda Tanah Perdikan itu, bukan merupakan bagian yang lemah dari seluruh peartahanan pasukan Jipang di dalam gelarnya. Sementara itu, Kiai Soka dan Kirandu Keling pun telah bertempur pula meskipun mereka masih belum sampai ke puncak ilmunya. Namun kedua, orang memiliki ilmu yang tinggi itu menyadari bahwa mereka memerlukan waktu yang panjang, seandainya mereka ingin menyelesaikan pertempuran itu. Karena itulah, maka telah terulang kembali apa yang pernah terjadi di Tanah Perdikan Sembojan. Keduanya memang tidak berniat untuk saling mengalahkan pada saat itu. Tetapi keduanya sudah menyempatkan diri untuk saling menjajagi. Jika sebelumnya mereka tidak mendapat kesempatan yang cukup untuk saling mengenali ilmu masing-masing, maka, pada saat itu, mereka telah mendapatkan kesempatan itu. Namun beberapa saat kemudian Kirandu Keling itu berkata, Kiai, nampaknya pasukan pajang akan berhasil mendesak lagi pasukan Jipang. Setiap kali terjadi seperti itu, sehingga pasukan Jipang tidak banyak mendapat kesempatan untuk bergerak. Tetapi kenapa kalian tidak menghentikan perlawanan kalian sampai di sini bertanya Kiai Soka. Pasukan Jipang justru mendapat perintah dari Kipatih Mentahun untuk mempertinggi kegiatan pasukan sehingga pertempuran akan menjadi semakin sering terjadi, jawab K. Erandu Keling. Aku mengerti maksudnya jawab Kiai Soka. Maksudnya memang mudah untuk ditangkap berkata Kirandu Keling, tetapi pada satu saat yang pendek, maka pajang memang benar-benar akan dikalahkan di pasang gerahannya, di tepi mengawan sore. Jika demikian, maka pasukan pajang di mana-mana pun akan segera ditundukan. Nah, apakah tamu jika hal itu terjadi pula di sini? Jika terjadi di sini, alangkah menyedihkan jawab Kiai Soka, tetapi hal itu tidak akan terjadi. Berita yang kami dengar, bahwa pasukan Jipang sama sekali tidak berani menyerang pasukan pajang di seberang mengawan sore. Itu hanya cerita pejalan yang kehilangan keseimbangan nalar jawab Kiai Randu Keling. Lalu, coba renungkan, apa yang akan terjadi, jika pasukan Jipang di sini memenangkan perang. Apakah akan jadinya tanah perdikan secebojan itu? Kalian akan berpegang kepada kekuatan Jipang bertanya Kiai Soka. Apa boleh buat jawab Kiai Randu Keling? Lihat, berkata Kiai Soka, pertahananmu bergeser mendekati Padukuhan. Bukankah hal itu berarti bahwa Jipang tergesa? Kiai Randu Keling tidak segera menjawab. Ia memang merasakan bahwa benturan gelar kedua pasukan itu bergeser mendekati Padukuhan. Ketika Kiai Randu Keling menebarkan pandangannya ia berkata, Apakah kau cukup berjiwa besar untuk memberi kesempatan kepadaku melihat Medan? Silakan, berkata Kiai Soka, aku tidak akan mengganggumu. Sebenarnya lah ketika Kiai Randu Keling menyaksikan Medan, maka ia melihat bahwa pasukan pajang telah berhasil mendesak lagi pasukan Jipang, meskipun pasukan Jipang sudah dibantu oleh pasukan yang datang dari Padukuhan sebelah. Namun pasukan Jipang ini belum seluruhnya Kiai, berkata Kiai Randu Keling, di Padukuhan yang lain masih ada pasukan Jipang. Kisanak jangan berpura-pura tidak tahu. Bukankah pasukan pajang juga belum mengerahkan seluruh kekuatannya, hanya untuk sisi sebelah timur bertanya Kiai Soka. Kiai Randu Keling menarik nafas dalam-dalam. Namun sebenarnya lah penempatan kekuatan yang tepat telah mengguncang pertahanan pasukan Jipang. Namun yang terjadi itu belum merupakan ketentuan terakhir. Para perwira Jipang tidak membiarkan pasukannya terdesak. Karena itu, mereka pun berusaha untuk menilai, apa yang sebenarnya telah terjadi di Medan yang menebar itu. Beberapa orang penghubung sibuk mengumpulkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di Medan. Kenyataan yang sepenuhnya tanpa ditambah dan dikurangi. Dengan demikian maka para perwira Jipang akan dapat menentukan sikapnya menghadapi pasukan pajang yang kuat itu, apalagi dengan perhitungan yang sangat cermat dan menentukan. Sebenarnya bahwa pasukan Jipang tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Pasukan pajang dengan kuat telah menekan pasukan Jipang itu, sehingga semakin lama menjadi semakin mendekati dinding padukuhan. Senapati Jipang yang memimpin pasukan itu tidak dapat berbuat lain kecuali memberikan isyarat, agar pasukan Jipang memasuki padukuhan dan bertahan di belakang dinding. Sementara itu pasukan yang khusus harus meloncat lebih dahulu, menyediakan lembing dan tombak panjang untuk menghalau orang-orang pajang seandainya mereka akan mengejar dan mendesak pasukan Jipang dengan memasuki padukuhan itu. Sementara itu Kiai Soka dan Kirandu Keling yang masih saling menjajagi itu masih sempat pula berbincang. Dengan nada datar Kirandu Keling berdesis, sudahlah Kiai. Pasukan Jipang memang harus ditarik. Agaknya senapati Jipang sudah memberikan isyarat. Silahkan, jawab Kiai Soka, pada suatu saat kita akan bertemu lagi. Mungkin aku memanggil kekuatan dari Tanah Perdikan Sembojan untuk menghancurkan pemberontak di Tanah Perdikan itu di sini, atau kami harus menunggu pemberontak itu datang kembali ke Tanah Perdikan dalam wujud yang bagaimanapun juga, karena kami menyadari bahwa di samping kemungkinan bantuan orang-orang Jipang, maka kalian mempunyai kekuatan gerombolan kalamerta yang tersisa, yang jika perlu akan dapat kalian himpun kembali. Syukurlah jika kalian dapat membayangkan kekuatan yang akan dapat menghantui Tanah Perdikan itu, berkata Kirandu Keling, tetapi baiklah aku akan mentaati perintah senapati pasukan Jipang itu. Dalam pada itu, maka sekelompok orang yang khusus telah berada di dalam dinding padukuhan dengan tombak-tombak dan lembing-lembing yang panjang. Dalam keadaan yang gelisah, maka isyarat telah diberikan kepada pasukan Jipang untuk menarik diri ke dalam dinding padukuhan. Warsi mengumpat sejadi-jadinya. Ia belum berhasil membunuh Gandar. Namun Warsi pun tidak dapat ingkar, bahwa untuk membunuh Gandar bukanlah pekerjaan yang dapat dilakukan sebagaimana direncanakannya sendiri, karena Gandar ternyata memiliki kemampuan yang sangat tinggi pula. Dalam pada itu, pasukan Jipang perlahan-lahan telah ditarik ke dalam dinding padukuhan. Para perwira Jipang mulai menyadari bahwa mereka agaknya telah terpancing keluar yang ternyata pertempuran yang kemudian terjadi sama sekali tidak menguntungkan mereka. Sementara itu, Gandar pun harus menahan diri, agar ia tidak terlibat ke dalam pertempuran antara hidup dan mati dengan Warsi. Karena itu, maka Gandar pun tidak memburunya. Dilepaskannya Warsi surut ke belakang sebagaimana gelar pasukan Jipang. Sekelompok demi sekelompok pasukan Jipang itu telah meloncati dan memasuki dinding padukuhan, sementara itu, sekelompok di antara mereka yang telah mendahului, telah siap dengan lembing dan tombak di tangan. Senapati yang memimpin pasukan pajang pun telah memberikan isyarat pula agar pasukan pajang tidak memasuki dinding padukuhan. Tugas mereka memang tidak harus mengusir pasukan Jipang dari padukuhan itu. Tetapi pasukan pajang itu hanya sekadar menunjukkan bahwa pajang masih tetap memiliki kemampuan yang tinggi untuk mengatasi kehadiran pasukan Jipang di pajang. Namun dalam pada itu, Gandar masih sempat berteriak dengan suara yang menggetarkan udara, Anak-anak dari Tanah Perdikan Sembojan. Masih ada kesempatan bagi kalian. Siapa yang menyadari kesalahannya dalam langkah ini dan kembali kepada kesadaran diri, maka kalian akan daampuni. Ayah dan ibu kalian di Tanah Perdikan telah menyerahkan persoalan kalian kepada kami. Tetapi ketahuilah bahwa mereka telah meratapi kalian yang sesat siang dan malam. Jika air mati ibu kalian menjadi kering, maka mereka pun telah kehilangan harapan untuk dapat bertemu lagi dengan kalian, karena kalian akan menjadi mayat di medan pertempuran ini yang sebenarnya tidak kalian mengerti maknanya. Tutup mulutmu orang gila, bentak warsi. Namun Gandar masih juga berteriak, sadari. Apa yang sebenarnya terjadi atas kalian di bawah kekuasaan perempuan yang tidak lebih dan tidak kurang adalah penari jalanan. Tidak semua penari jalanan bernilai rendah seperti perempuan itu. Tetapi perempuan itu adalah penari jalanan yang tidak bermartabat. Suara Gandar terputus. Sebuah lembing meluncur hampir saja menyambar dadanya. Karena itu, maka ia pun harus bergeser selangkah ke samping. Ketika ia memperhatikan arah lembing itu, maka ia pun melihat Kirang Gagupita berdiri di atas dinding padukuhan dengan wajah yang merah membara. Gandar justru tertawa. Tetapi ia pun terikat kepada perintah senapati pasukan pajang yang memberi isyarat agar pajang pun mulai menarik pasukannya. Sementara pajang bersiap-siap, maka Kiai Soka melihat Kirandu Keling pun duduk di atas dinding padukuhan. Orang tua itu tersenyum sambil melontarkan suaranya yang tidak terlalu keras, tetapi menggetarkan selaput telinga Kiai Soka, Sampai di sini pertempuan kita hari ini Kiai. Bukankah kita sudah saling dapat mengenali lebih banyak lagi daripada pertemuan kita di tanah perdikan Sembojan waktu itu? Ya, jawab Kiai Soka dengan cara yang sama. Pertemuan kita mendatanglah yang akan menentukan. Kirandu Keling dan Kiai Soka tertawa. Namun mereka tidak berbicara lagi. Demikianlah, pasukan pajang memang tidak berusaha untuk memasuki padukuhan. Mereka menyadari bahwa pada dinding padukuhan itu terdapat ujung tombak yang memagarinya, sehingga pada saat pasukan itu meloncati dinding, maka terdapat kelemahan yang akan berakibat buruk bagi pasukan pajang jika mereka memaksa untuk mendesak musuh. Karena itulah, maka beberapa saat kemudian, pasukan pajang telah menarik diri dari medan. Namun mereka sempat mencari dan merawat kawan-kawan mereka yang terluka dan bahkan ada di antara mereka yang ternyata telah gugur di pertempuran. Para prajurit pajang itu sama sekali tidak mengganggu para prajurit Jipang yang terluka. Namun ketika Gandhar menemukan seorang anak muda tanah perdikan yang terbaring karena luka-luka yang parah, maka ia pun bertanya, Siapa namamu? Anak muda itu memandanginya dengan penuh kebencian. Tetapi Kiai Soka yang kemudian berdiri di sebelahnya bersama seorang perwira dari pajang berkata, Kami tidak akan berbuat apa-apa atasmu. Kami tahu bahwa kau tidak mampu berbuat lain daripada yang kau lakukan sekarang. Tetapi ketahuilah bahwa tanah perdikan Sembojan sekarang sudah bangkit di bawah pimpinan iswari, istri Ki Wiradana yang tua, yang pernah dianggap hilang dari tanah perdikan, atas nama anak Ki Wiradana itu sendiri, yang kecuali lahir dari istri yang tua, saat kelahirannya pun lebih dahulu dari anak warsi itu. Anak muda itu tidak menjawab. Tetapi sorot matanya masih saja menunjukkan sikap hatinya yang diwarnai oleh pengaruh para perwira dari Jepang. Tetapi dengan sabar Kiai Soka masih berkata, Baiklah, kau masih mempunyai kesempatan untuk memikirkannya. Perbincangan dengan kawan-kawanmu, mungkin kalian menemukan satu sikap yang benar. Anak muda itu sama sekali tidak menjawab. Sementara itu Kiai Soka berkata, Baiklah, kami minta diri. Sebentar lagi kawan-kawanmu akan datang untuk mengambilmu dan merawatmu. Kiai Soka dan Gandhar pun kemudian meninggalkan anak muda itu. Namun ketika mereka bertemu lagi dengan seorang anak muda tanah perdikan yang terluka, mereka mempunyai kesan yang berbeda. Kau menangis bertanya Gandhar kepada anak muda yang terbaring diam itu. Anak muda itu tidak menjawab. Tetapi memang nampak dari matanya menitik ungkapan perasaannya. Marilah, ikut kami, berkata Gandhar. Aku tidak dapat bangkit, desis anak muda itu. Perwira pajang yang bersamanya itu pun telah memerintahkan membawa anak muda itu bersama orang-orang pajang yang terluka. Mungkin anak itu akan berarti bagi kita, berkata perwira pajang itu. Tertanya anak muda itu tidak menolak. Demikianlah, maka pasukan pajang itu pun telah ditarik dari medan. Sebagai mana perintah yang diimban, maka pasukan itu memang tidak harus mendesak kedudukan Jipang. Tetapi mereka hanya sekadar mengguncang pasukan Jipang dan mengimbangi perintah patih kadipatan Jipang untuk meningkatkan kegiatan di semua medan. Ternyata bahwa yang dilakukan oleh para prajurit pajang itu memberikan kesan yang khusus bagi orang-orang Jipang dan anak-anak muda Tanah Perdikan Sembojan. Terutama atas kehadiran dua orang keluarga iswari, istri Ki Wiradana yang tua. Dalam pada itu, ketika pasukan pajang sudah menjadi semakin menjauh, maka para prajurit Jipang pun telah mengirimkan petugas-petugasnya untuk merawat para prajurit Jipang dan anak-anak muda Tanah Perdikan Sembojan yang terluka dan tidak mampu meninggalkan medan. Sebagai mana orang-orang pajang, maka ada di antara prajurit Jipang dan anak-anak Tanah Perdikan Sembojan yang gugur pula di peperangan. Pada saat para petugas itu sibuk mengangkat para korban, maka di sebuah serambi rumah di Padukuhan itu Kirangga Gupita mengumpat-umpat sejadi-jadinya. Sambil mengawasi gerak para prajurit, Kirangga berkata, iblis dari Tanah Perdikan itu memang harus dibinasakan. Sebenarnya aku ingin mendapat kesempatan itu. Aku lebih berhak membunuhnya, sahut warsi, tetapi kesempatan yang hampir aku dapatkan itu lenyap bersama perintah pasukan Jipang menarik diri. Namun Kirandu Keling pun menyahut, jangan berkata begitu. Aku melihat apa yang terjadi. Tidak seorang pun di antara kalian berdua yang dapat membunuh Gandhar itu. Ia memiliki kemampuan menurut pengamatanku setidak-tidaknya seimbang dengan kemampuan kalian sebagaimana aku dengan orang tua itu. Sebenarnya aku juga ingin membunuhnya. Tetapi sangat sulit aku lakukan, dan bahkan tidak mungkin untuk seperti sekarang ini. Tetapi jika aku mendapat kesempatan, aku yakin dapat membunuhnya, berkata warsi, aku memiliki kemampuan kalamerta. Kau kira tidak ada kemampuan yang melampaui kemampuan kalamerta? Marilah kita dengan jujur menilai sikap dan keadaan kita, agar kita dapat membuat perhitungan yang wajar dan justru akan memberikan hasil yang pasti. Seandainya kalamerta itu tidak terkalahkan, maka ia tidak akan mati di tangan Ki Gede Sembojan yang kemudian telah dibunuh dengan licik, berkata Kirandu Keling. Bukan dengan licik, jawab warsi, aku tidak dapat mengatakannya begitu, meskipun pembunuh itu tidak datang dan menantangnya perang tanding. Wiradana mendengarkan pembicaraan itu. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Kirandu Keling menarik nafas dalam-dalam. Tetapi kemudian katanya, baiklah. Semuanya akan menjadi pengalaman bagi kita. Namun aku berharap bahwa kita tidak mengingkari kenyataan tentang diri dan kemampuan orang-orang yang akan berhadapan dengan kita sehingga dengan demikian kita akan dapat membuat perhitungan-perhitungan yang benar. Jika kita terlalu berbangga akan diri kita sendiri, maka kita akan terjerumus ke dalam kesulitan. Warsi tidak menjawab. Betapa tidak senangnya Ki Rangga Gupita mendengar penjelasan Ki Rangga Gupita yang selalu menunjuk kelemahan diri sendiri, namun Ki Rangga Gupita itu pun terdiam pula. Sementara itu, beberapa orang prajurit pajang masih sibuk untuk merawat kawan-kawan mereka yang terluka dan membawanya ke Banjar Padukuhan untuk mendapat pertolongan yang lebih baik. Sementara itu, mereka pun harus mengubur kawan-kawan mereka yang telah terbunuh di peperangan itu. Sementara itu, langit pun telah mulai menjadi buram. Matahari telah tenggelam di balik pegunungan. Lampu-lampu minyak mulai dipasang. Namun di lingkungan prajurit pajang maka lampu-lampu pun mengalami penghematan. Tidak semua rumah yang dipergunakan oleh para prajurit Jipang di beberapa padukuhan memerlukan lampu. Bahkan di antara para prajurit itu lebih senang untuk tidur saja di luar rumah. Mereka membawa amben-amben bambu atau tikar-tikar pandan keluar dan dibentangkan di sepanjang serambi atau bahkan di bawah pepohonan. Udara yang kadang-kadang terasa panas di dalam rumah dan ruangan yang gelap membuat nafas mereka serasa sesak. Sehingga dengan demikian mereka merasa lebih lapang tidur di luar rumah. Bahkan dalam keadaan yang tergesa-gesa mereka akan dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan keadaan. Namun demikian, di regol-regol padukuhan, masih juga terdapat obor-obor yang ukup terang. Di gardu para penjaga dan di tempat-tempat para perwira yang bertugas, lampu minyak menyala terang-benerang. Sementara itu, di tempat-tempat yang khusus, anak-anak muda tanah Perdikan Sembojan sedang beristirahat di antara mereka. Ada yang berbaring di bentangan tikar pandan di serambi, ada yang berada di ruang dalam dengan lampu dilupak yang redup dan bahkan ada yang berkeliaran di halaman. Namun, hampir semua orang digelitik oleh peristiwa yang telah terjadi di medan pertempuran yang terjadi sebelumnya. Meskipun demikian jarang di antara anak-anak muda itu yang dengan terbuka membicarakannya. Apalagi jika di antara mereka terdapat prajurit-prajurit Jipang. Meskipun demikian, ada juga sekelompok kecil anak-anak muda yang tidak dapat menahan diri untuk berbicara tentang kehadiran Gandhar dan Kiai Soka. Aku telah melihat mereka di antara kawan-kawan kita yang terluka di banjar, berkata salah seorang dari anak-anak muda tanah Perdikan itu mulai dengan pembicaraannya. Seorang di antara mereka sempat berbicara dengan Kiai Soka. Bagaimana mungkin ia mendapat kesempatan itu bertanya seorang kawannya. Ketika pasukan pajang ditarik mundur, maka orang-orang kita yang terluka sama sekali tidak diusiknya. Di antaranya seorang kawan kita telah ditemui oleh orang-orang yang mengaku keluarga iswari itu, sahut anak muda yang pertama. Nampaknya beberapa orang di dalam kelompok itu tertarik kepada cerita itu. Seorang di antara mereka bertanya, apa yang dikatakannya? Seperti yang diteriakan oleh Gandhar, jawab anak muda yang pertama. Kawan-kawannya termangu-mangu. Namun kemudian seorang di antara mereka bertanya, apa kalian mulai terpengaruh? Pertanyaan itu memang mendebarkan. Tetapi anak muda yang pertama kemudian menjawab, aku hanya ingin mendengar cerita tentang tanah perdikan kita, tentang orang tua kita dan tentang apakah yang sebenarnya telah terjadi. Kawan-kawan kita yang datang kemudian telah mengabarkan tentang kehadiran kembali iswari dan bahkan kekuasaan seakan-akan telah berpindah tangan. Sebagai mana dikatakan oleh Gandhar, bahwa iswari lah yang kini memegang pemerintahan di tanah perdikan. Namun mereka tetap berkiblat kepada pajang. Pada saatnya, kita akan kembali dan menyelesaikan persoalannya, desis seorang anak muda yang bertubuh tinggi, apalagi setelah pajang dapat dihancurkan. Jika tidak di kota raja mungkin kehancuran itu akan dimulai dari pesanggerahan di tepi mengawan sore. Beberapa orang yang lain mengangguk-angguk. Seorang yang bertubuh kecil menyambung, bukan masalah yang rumit. Kita akan dapat menganggapnya sebagai gigitan nyamut pada saat kita sedang terkantuk-kantuk. Memang terasa mengganggu. Tetapi tidak akan banyak terarti. Anak muda yang pertama menjadi termangu-mangu. Tetapi ia pun kemudian bertanya, bagaimana sikap orang tua dan saudara-saudara kita yang masih berada di tanah perdikan sekarang? Bukankah kita sadari, bahwa iswari yang dianggap hilang itu adalah istri pertama Ki Wiradana dan anaknya adalah anak Wiradana yang lebih tua meskipun mungkin hanya berselisih bulan dari anak Warsi. Itu bukan soal, desis yang bertubuh tinggi, jika kita datang dengan kekuatan, maka semuanya akan selesai. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah telah terjadi pergolakan di dalam hati mereka. Sementara itu, para petugas yang merawat prajurit yang terluka pun tidak lagi sibuk dengan tugas-tugasnya. Beberapa orang yang terluka sudah mulai tenang dan bahkan beberapa orang telah dapat tidur meskipun tidak terlalu nyenyak. Mereka sering terbangun dan merintih karena pedih pada luka-lukanya. Namun dengan pengobatan yang baik, perasaan pedih itu pun terasa berkurang. Dalam pada itu, ketika sekelompok anak-anak muda tanah perdikan yang berbincang itu mulai membaringkan diri, tiba-tiba seorang kawannya yang lain telah menghampiri mereka. Hi, apakah kau mendengar tentang kawan kita yang hilang itu desis anak muda itu? Hilang bagaimana bertanya salah seorang di antara mereka yang sudah berbaring itu sambil bangkit dan duduk. Di antara yang gugur dan yang terluka nampaknya sudah berhasil diketahui semuanya dengan pasti, dari kelompok berapa di bawah pimpinan siapa. Sebagaimana kita tahu, seorang di antara kelompok kita terluka meskipun tidak terlalu parah dan seorang lagi terkilir kakinya di samping beberapa orang yang terluka tetapi tidak mengganggu sebagaimana hampir kita alami semuanya, jawab anak muda yang baru datang itu. Lalu katanya, tetapi masih ada seorang yang tidak terdapat di antara mereka yang gugur, tetapi juga tidak terdapat di antara mereka yang terluka. Siapa bertanya yang bangkit dan kemudian duduk itu? Bahkan beberapa orang yang lain pun telah bangkit pula, apakah bukan karena petugas yang mengamibil para korban itu tidak telitis sehingga justru masih tertinggal. Sudah diulang sampai beberapa kali. Semua korban diketemukan. Kecuali seorang itu jawab kawannya yang baru datang. Anak-anak muda tanah. Perdikan itu termangu-mangu. Namun orang yang bertubuh tinggi itu berkata, mungkin anak itu ikut bersama orang-orang pajang atau mungkin dibawa dengan paksa untuk menjadi sumber keterangan bagi orang-orang yang mengaku dari tanah perdikan itu. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Seorang yang lain berdesis, satu kemungkinan. Agaknya memang demikian. Jika benar demikian, agaknya akan terjadi peristiwa seperti itu lagi berkata kawannya yang baru, datang, atau setidak, tidaknya memberikan kemungkinan kawan-kawan kita yang lain berniat melakukannya. Untuhi apa tiba-tiba saja anak muda yang bertahan tinggi itu, membentak, apakah kawan-kawan kita sudah dihinggapi keinginan untuk berhianat? Anak-anak muda itu memandanginya dengan tegang. Namun anak muda yang baru datang itu menjawab, tidak. Tetapi siapa tahu bahwa yang terjadi itu merupakan permulaan dari yang tidak kita kehendaki itu. Hukuman bagi seorang penghianat adalah hukuman mati, geram anak muda bertubuh tinggi itu, kita akan saling mengawasi. Siapa di antara kita yang berhianat? Maka orang itu harus kita relakan. Jika benar anak itu hilang, maka kita memang harus menilainya. Apakah ia dengan sengaja mengikuti orang-orang pajang dan dengan demikian anak itu sudah dapat disebut berhianat? Atau ia dengan paksa dibawa oleh orang-orang pajang untuk mengalami tekanan yang sangat berat karena orang-orang pajang, termasuk orang yang mengaku dari tanah perdikan itu memerlukan keterangannya. Dan jika ia mati dalam keadaan yang demikian, maka ia adalah justru seorang pahlawan. Kawan-kawannya tidak menjawab. Anak muda yang baru datang itu pun tidak berbicara lagi, bahkan ia pun kemudian duduk bensandar dinding sambil merenung. Anak muda bertubuh tinggi itu masih juga berkata, kita akan berbicara dengan pemimpin kelompok kita agar disampaikan kepada para perwira dari Jepang. Persoalan seperti ini jangan dibiarkan menumbuhkan akibat-akibat buruk dari kesetiaan kita. Sementara itu kawan-kawan kita sendiri yang datang kemudian dari tanah perdikan itu pun nampaknya tidak memiliki kesetiaan yang utuh. Terhadap mereka harus diambil langkah-langkah yang pasti, justru karena ada orang yang mengaku berasal dari tanah perdikan sembil bojan yang mempergunakan kary yang licik untuk mempengaruhi kawan-kawan kita. Suasana justru menjadi diam. Tetapi terasa ketegangan di dalam dada anak-anak muda itu. Bahkan sebagian dari mereka tidak dapat melupakan apa yang mereka dengar dari mulut gandar dan perasaan yang kemudian mulai menggelitik hati. Namun anak bertubuh tinggi itu masih bergumam, ingat, setiap pengkhianat akan dibunuh tanpa mengingat, apakah ia kawan, sana kadang bahkan orang tua sekalipun. Demikian juga kelak jika kita kembali ke tanah perdikan. Siapakah yang berhianat? Harus kita lenyapkan agar pertumbuhan tanah perdikan untuk selanjutnya menjadi subur dan tidak diracuni oleh sikap yang dapat menghancurkan tanah perdikan justru dari dalam lingkungan sendiri. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Kawan-kawannya justru mulai lagi membaring laan diri. Tetapi mereka tidak dapat segera tidur dengan nyenyak. Sebenarnya bahwa hilangnya seorang di antara anak-anak perdikan itu mem, ang menjadi persoalan. Nampaknya beberapa orang perwira Jipang menaruh perhatian secara khusus. Apalagi orang-orang yang merasa dirinya pemimpin tanah perdikan Sembojan. Memang banyak terdapat penghianat di antara anak-anak perdikan sendiri, Geram Warsi. Sekali lagi aku ingin menegaskan, itu adalah kesalahan pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan itu sendiri sahut Ki Rangga Gupita, tanpa wibawa yang cukup bagaimana ia dapat mempengaruhi dan menguasai anak-anak tanah perdikan. Wajah Ki Wiradana menjadi merah. Gejolak perasaannya bagaikan meretakan dadanya. Namun kemudian dipaksakannya menjawab meskipun dengan jantung yang bendebaran, belum tentu anak itu berhianat. Mungkin ia dibawa dengan paksa oleh orang-orang pajang sehingga dalam keadaan terluka tanpa dapat melawan, ia harus ikut bersama mereka. Omong kosong teriak Warsi, jika demikian mungkin sekali tidak ada seorang pun anak muda Sembojan yang tertinggal. Dengan dungu kau mencoba memela dirimu graam Ki Rangga Gupita. Namun sementara itu Ki Randu Keling berkata, Sudahlah, tidak ada gunanya kita mencari siapakah yang bersalah. Kita lebih baik melihat kemungkinan atas anak itu. Serandainya ia sengaja dibawa, anak itu tidak akan banyak memberikan arti bagi orang-orang pajang. Anak itu tidak akan dapat memberikan keterangan apapun juga tentang pasukan Jipang ini dalam keseluruhan, apalagi rencana yang disusun oleh para pemimpin dari Jipang. Tetapi aku condong untuk menyangka demikian. Anak itu tidak sengaja berhianat sebagaimana dikatakan oleh Ki Wiradana. Wajah Ki Wiradana menjadi merah. Gejolak perasaannya bagaikan meretakan dadanya. Namun kemudian dipaksakannya menjawab meskipun dengan jantung yang berdebaran, belum tentu anak itu berhianat. Mungkin ia dibawa dengan paksa oleh orang-orang pajang sehingga dalam keadaan terluka tanpa dapat melawan, ia harus ikut bersama mereka. Omong kosong, teriak warsi, jika demikian mungkin sekali tidak ada seorang pun anak muda semuajan yang tertinggal. Dengan dungu kau mencoba memela dirimu, geram rangga Gupita pula. Namun sementara itu Ki Randu Keling berkata, Sudahlah. Tidak ada gunanya kita mencari siapakah yang bersalah. Kita lebih baik melihat kemungkinan atas anak itu. Seandainya ia sengaja dibawa, anak itu tidak akan banyak memberikan arti bagi orang-orang pajang. Anak itu tidak akan dapat memberikan keterangan apapun juga tentang pasukan Jipang ini dalam keseluruhan, apalagi rencana yang disusun oleh para pemimpin dari Jipang. Tetapi aku condong untuk menyangka demikian. Anak itu tidak sengaja berhianat sebagaimana dikatakan oleh Ki Wiradana. Tetapi yang penting peristiwa itu dapat menimbulkan sikap yang merugikan, desiski rangga Gupita. Itu sama-sama kita tahu, desiski Randu Keling, karena itu apakah yang dapat kita lakukan kemudian atas anak-anak kita yang masih ada. Mungkin kita perlu memberikan penjelasan atau keterangan yang lain yang dapat mencegah peristiwa seperti yang kita cemaskan itu terjadi. Mungkin kita memang perlu menakut-nakuti mereka, berkata Warsi. Kita dapat mengambil langkah yang lebih pasti, berkata Ki Rangga Gupita. Orang-orang sebojan yang terluka dan tidak dapat kita seret kembali ke induk pasukan, lebih baik dibinasakan saja. Tidak, tiba-tiba saja Ki Wiradana berteriak. Meskipun kemudian keringatnya membasahi seluruh tubuhnya ketika ia memandang matu Ki Rangga Gupita dan Warsi yang bagaikan menyala. Untunglah bahwa Ki Randu Keling pun kemudian berkata dengan suara berat, Aku adalah seorang pertapa. Meskipun aku masih dipengaruhi oleh nafsu lahiria Sebagai mana keinginanku melihat Jipang menghancurkan pajang, Serta melihat cicipku berhasil menguasai sepenuhnya tanah perdikan sembojan, Namun Carrie yang keras dan keji itu tidak dapat aku setujui. Mungkin aku termasuk salah seorang yang hidup dalam bayangan yang kelam, Apalagi jika aku disebut seorang pertapa. Namun aku masih mempunyai pertimbangan yang mencegah perlakuan seperti itu. Wajah Warsi menjadi semakin tegang. Tetapi ternyata ia pun tidak berani membantah kata-kata kakeknya ketika ia melihat wajah kakeknya yang bersungguh-sungguh. Ki Rangga Gupita menarik nafas dalam-dalam. Tetapi baginya Carrie itu akan mengurangi usaha pengkhianatan terhadap para pengawal tanah perdikan sembojan yang telah berada di dalam pasukan Jipang. Untuk beberapa saat mereka pun tidak berbincang lagi. Ki Randu Keling bahkan telah meninggalkan ruangan itu. Sedangkan Ki Wiradana pun merasa lebih baik menyingkir daripada terlibat lagi dalam pembicaraan yang mungkin akan menjadi keras. Tanpa hadirnya Ki Randu Keling maka segalanya tentu akan mengikuti saja jalan pikiran Warsi dan Ki Rangga Gupita. Pikiran yang cengeng, desis Ki Rangga Gupita ketika Ki Randu Keling telah meninggalkan ruang itu. Sebenarnya segala sesuatunya tergantung kepada kita, berkata Warsi, jalan pikiran Ki Rangga sebenarnya dapat membantu Jipang dan tanah perdikan sembojan sendiri untuk tidak digoncangkan oleh sikap-sikap kerdil dari anak-anak mudanya. Tetapi kakek terlalu berperasaan. Pemangku jabatan kepala tanah perdikan sembojan itu pun cengeng juga. Ialah yang mula-mula menyatakan penolakannya, berkata Ki Rangga Gupita. Ia hanya bermanfaat namanya saja, berkata Warsi, kita tidak dapat menyingkirkannya sebelum kita kembali dan menguasai sembojan. Bahkan mendapat ketetapan dari Jipang, bahwa Wiradana lah yang menjadi pemimpin tanah perdikan itu, berkata Warsi, setelah itu, ia tidak kita perlukan lagi. Ki Rangga Gupita menggeram, katanya, rasa-rasanya aku tidak sabar lagi menunggu. Warsi memandang Ki Rangga sejenak. Namun kemudian katanya, udara panas sekali di sini. Kedua orang itu pun kemudian meninggalkan tempat itu. Mereka tidak menghiraukan seorang yang duduk di serambi samping dalam kegelapan. Jantung orang itu bagaikan bergejolak ketika ia melihat Warsi dan Ki Rangga meninggalkan halaman rumah itu. Dengan diam-diam orang itu mengikutinya sambil berlindung bayangan pepohonan. Namun darahnya justru bagaikan mendidih ketika melihat keduanya telah turun ke jalan dan hilang dalam kegelapan. Orang itu, Ki Wiradana, hanya dapat menggeretakan giginya. Tetapi ia tidak dapat mencegah apapun yang akan dilakukan oleh istrinya dan Ki Wiradana itu. Keduanya memiliki kemampuan yang jauh lebih tinggi dari kemampuannya. Ki Wiradana itu pun kemudian melangkah kembali ke serambi. Dengan lemahnya ia duduk lagi di kegelapan sebagaimana hatinya yang gelap. Langkahnya yang sesat telah membawanya semakin dalam menukai keliang kewancuran. Namun Wiradana tidak melihat jalan yang dapat membawanya keluar dari bencana itu. Bukan saja bagi dirinya sendiri, tetapi bagi tanah perdikan Sembojan. Dalam kegelisahan Wiradana sempat merenungi langkahnya yang pertama menuju ke kesesatan. Pada saat ia mula-mula melihat warsi, yang membuat dirinya sebagai seorang penari jalanan. Namun segalanya itu hanya dapat disesali saja oleh Ki Wiradana. Apalagi jika teringat olehnya istrinya yang pertama, yang hampir saja binasa karena sikapnya. Ternyata Tuhan menghendaki lain, berkata Ki Wiradana itu di dalam hatinya. Wiradana itu pun kemudian bangkit dari tempat duduknya ketika ia melihat dua orang pengawal yang lewat di halaman, menggantikan dua orang yang berada di gardu bersama dengan dua orang dari kelompok yang lain. Dua orang yang digantikan itu tentu melihat istrinya dan kira nggak keluar dari halaman rumah itu. Tetapi para pengawal itu pun tidak ada yang berani mengganggunya, sementara suaminya sendiri tidak berbuat apa-apa. Hampir di luar sadarnya maka Ki Wiradana pun telah pergi ke bagian belakang rumah itu. Sesaat ia berdiri di muka bilik yang tertutup. Namun ia mendengar suara anaknya yang merengek. Ketika anaknya terdiam, yang didengarnya adalah isak tangis yang tertahan. Ki Wiradana tahu pasti bahwa pemomong anaknya lah yang telah menangis itu. Namun juga karena perasaan takut yang menjekam. Sementara Warsi jarang sekali menengoknya dan apalagi memberikan sedikit ketenangan di hatinya. Tetapi Ki Wiradana tidak mengetuk pintu bilik anaknya itu. Ia pun kemudian berjalan ke ruang depan. Ternyata ruangan itu telah sepi. Semua orang telah pergi ke biliknya masing-masing atau kemana saja yang mereka kehendaki. Wiradana pun kemudian berbaring di amben bambu yang besar yang terdapat di ruangan itu sendiri. Sementara lampun pun menjadi semakin redup. Ketika kemudian lampu padam, maka Ki Wiradana berusaha untuk dapat tidur barang sejenak. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah pasukan Pajang akan datang menyerang atau datang perintah dari Panglima Pasukan Jipang di Pajang untuk berganti menyerang atau membuat gerakan-gerakan yang lain? Betapapun sulitnya, namun akhirnya Ki Wiradana itu sempat juga tidur barang sejenak. Dalam pada itu, pasukan Pajang yang menarik diri dari Medan itu pun tengah beristirahat pula. Beberapa orang yang terluka telah mendapat perawatan sebagaimana seharusnya. Di antara mereka terdapat seorang anak muda dari Tanah Perdikan Sembojan yang ditunggui oleh Gandar, Kiai Soka dan seorang perwira dari Pajang. Dalam malam yang semakin lengang, anak muda itu merasa bahwa keadaannya menjadi semakin baik oleh pengobatan yang lebih baik. Tidurlah, sebentar lagi hari akan menjadi pagi, berkata Kiai Soka. Anak itu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi katanya, di sini aku merasa lebih tenang daripada jika aku berada di antara orang-orang Jipang. Kenapa bertanya perwira dari Jipang? Aku tidak tahu, jawab anak muda itu. Mungkin karena di sini ada Kiai Soka dan Gandar yang akan dapat membawa aku kembali ke Tanah Perdikan Sembojan, atau justru aku harus menjalani hukuman mati, karena aku adalah seorang di antara mereka yang telah melawan Pajang. Jangan berpikir yang aneh-aneh, berkata Kiai Soka, tenanglah. Kau berada di tempat yang lebih baik sebagaimana perasaanmu mengatakannya. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Di sebelahnya terbaring para prajurit pajang yang terluka. Bahkan anak muda Tanah Perdikan Sembojan itu tahu, bahwa ada di antara prajurit pajang yang gugur di pertempuran. Para prajurit yang terluka itu menurut perasaan anak muda Tanah Perdikan itu, selalu memandangnya dengan penuh kebencian. Tetapi para perwira memperlakukannya dengan baik. Apalagi Kiai Soka dan Gandar. Karena itu, maka anak muda itu merasa bahwa orang-orang pajang itu tidak akan berbuat apa-apa atasnya. Dalam pada itu, maka Gandar pun berkata, tidurlah. Aku akan menungguimu di sini. Anak muda itu tidak menjawab. Ia berusaha untuk dapat tidur barang sejenak. Apalagi luka-lukanya sudah menjadi lebih baik dan tidak lagi digigit oleh perasaan pedih. Ketika anak muda itu memejamkan matanya, maka Kiai Soka pun telah dipersilahkan oleh perwira pajang itu untuk beristirahat pula. Sementara Gandar minta untuk tetap berada di tempat itu menunggui anak muda yang sedang berusaha untuk tidur itu. Aku akan membantunya jika ia memerlukan sesuatu, berkata Gandar. Biarlah ia menungguinya, berkata Kiai Soka kemudian sambil meninggalkan tempat itu bersama perwira pajang yang mempersilahkannya. Sepeninggal mereka, Gandar pun telah duduk bersandar dinding di sisi anak muda yang terluka itu. Sementara seorang prajurit pajang yang bertugas telah mendatanginya pula. Gandar pun kemudian bergeser sambil mempersilahkan prajurit itu untuk duduk bersamanya. Katanya, marilah, duduklah. Terima kasih, sahut prajurit pajang itu, aku bertugas di regol. Oh, Gandar mengangguk-angguk. Bagaimana keadaannya bertanya prajurit pajang itu? Ia sudah berangsur baik, jawab Gandar. Prajurit pajang itu mengangguk-angguk. Namun ia pun telah bertanya pula, bagaimana sikap kawan-kawannya yang lain? Apakah mereka masih tetap dipengaruhi oleh para prajurit Jipang dan memusuhi pajang? Gandar menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, kita harus berusaha melepaskan mereka dari cengkaman pengaruh beberapa orang yang mengaku pimpinan Tanah Perdikan Sembojan. Mereka lah sebenarnya yang telah menyesatkan anak-anak muda dari Tanah Perdikan Sembojan itu, yang kini ternyata telah terpecah. Anak-anak muda yang masih berada di Tanah Perdikan sendiri telah menyadari kesalahan langkah mereka dan mereka telah kembali berpegang kepada sikap Sembojan yang seharusnya, di bawah pimpinan iswari, istri pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan yang sekarang. Namun sayang bahwa pemangku jabatan kepala Tanah Perdikan Sembojan itu sendiri berada di antara orang-orang Jipang. Prajurit pajang itu mengangguk-angguk. Katanya, satu persoalan yang agaknya sangat rumit telah terjadi di Tanah Perdikan Sembojan. Para perwira di sini pun harus memberikan banyak sekali keterangan kepada para prajurit, apalagi yang terluka, tentang anak muda Sembojan ini. Untunglah bahwa mereka dapat dikendalikan dan tidak mendendam kepada anak muda ini. Ya, jawab Gandhar, hal itu dapat dimengerti. Tetapi nampaknya para prajurit pajang, terutama yang terluka sudah dapat mengerti dan dapat menerimanya berada di antara mereka. Aku yakin anak muda ini pada saat ia sembuh, tidak akan lagi beranjak dari antara prajurit-prajurit pajang. Jika ia bersedia hadir di peperangan, maka hal itu akan memberikan keuntungan kepada pasukan pajang. Sebagaimana kehadiranmu bersama Kiai Soka, berkata prajurit itu, karena kehadirannya di medan di antara prajurit pajang akan dapat mendorong anak-anak muda pajang itu berpikir. Ia sudah menyatakan sikap seperti itu, jawab Gandhar. Prajurit pajang itu mengangguk-angguk. Lalu katanya, sudahlah, biarlah ia berusaha untuk beristirahat barang sejenak menjelang pagi. Agaknya besok pasukan ini tidak akan bergerak. Tetapi jika pasukan Jipang datang menyerang maka kita akan dipaksa untuk bertempur lagi. Aku kira pasukan Jipang tidak akan bergerak, sahut Gandhar, mereka harus membenahi diri. Prajurit pajang itu mengangguk. Katanya, aku sependapat. Tetapi kadang-kadang memang terjadi yang di luar perhitungan. Meskipun demikian, kita tidak perlu gelisah. Ada petugas Sandi yang tentu akan dapat dengan cepat memberikan isyarat, sementara itu pasukan yang terdiri dari beberapa kelompok telah bersiap untuk bertempur kapampun juga, di samping sekelompok pasukan berkuda yang dapat bergerak dengan cepat ke tempat-tempat yang memerlukannya. Baiklah, berkata Gandhar, aku pun akan beristirahat. Prajurit itu pun kemudian meninggalkan Gandhar yang masih tetap menunggui anak yang terluka itu. Bagaimanapun juga, ada sedikit kegelisahan di dalam hatinya, bahwa ada juga orang pajang yang dungu dan tidak dapat mengekang diri. Namun agaknya tempat itu semakin lama menjadi semakin tenang. Hampir semua orang sudah tertidur, meskipun ada juga di antara mereka yang lukanya agak parah, sulit untuk dapat memejamkan matanya. Tetapi anak muda tanah perdikan sembil bojang itu ternyata sempat juga tertidur di ujung malam sebagaimana Gandhar juga tertidur sambil duduk di lantai bersandar dinding. Ketika matahari kemudian terbit, anak muda tanah perdikan sembil bojang itu pun terbangun. Keadaan tubuhnya sudah menjadi semakin baik. Lukanya tidak lagi terasa pedis sekali. Gandarlah yang kemudian telah pergi ke pakiwan. Kemudian membasahi muka ikat kepalanya dan dipergunakannya untuk mengusap tubuh anak muda tanah perdikan sembil bojang yang belum dapat bangkit dan pergi ke pakiwan sendiri. Berbaring sajalah dahulu, berkata Gandhar, nanti siang aku bantu kau ke pakiwan, jika tubuhnya sudah terasa semakin segar. Anak muda itu tidak membantah. Ketika tubuhnya diusap dengan ikat kepala Gandhar yang basah, tubuhnya itu benar-benar terasa segar meskipun jika ikat kepala itu menyentuh bagian dari lukanya itu masih terasa pedih. Ketika Kiai Soka kemudian datang menengotnya, maka anak muda itu telah dapat tersenyum dan wajahnya sudah menjadi agak kemerahan. Kau sudah tidak terlalu pucat lagi, berkata Kiai Soka. Sementara anak muda itu berangsur baik, maka di padukuhan, pesang gerahan pasukan Jipang di sebelah timur pajang, Wiradana telah mengumpulkan anak-anak muda tanah perdikan yang ada di antara pasukan Jipang. Beberapa orang perwira Jipang menunggunya di samping Kirangga Gupita, seorang perwira dari prajurit Sandi Jipang yang memang ditugaskan di pajang, Warsi, Kirandu Keling dan beberapa orang keluarga dari Warsi yang ada di padukuhan itu. Katakan, geram Warsi di telinga Kiai Wiradana, agar mereka mengerti bahwa seorang di antara mereka telah hilang. Dan itu diketahui dengan pasti, sehingga mereka merasa setiap orang mendapat pengawasan sepenuhnya. Kiai Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun berdiri di hadapan anak-anak muda tanah perdikan yang berbaris dalam susunan pasukan yang lengkap, sebagaimana mereka akan memasuki medan perang. Dengan suara lantang Kiai Wiradana pun kemudian memberitahukan apa yang telah terjadi pada saat pasukan pajang menyerang. Memang telah jatuh korban di antara kita, sebagaimana terjadi atas pasukan Jipang dan juga pasukan pajang, berkata Kiai Wiradana kemudian, memang adalah menjadi watak dari setiap peperangan, bahwa perang akan menelan korban. Warsi menghentakan kakinya. Ia tidak sabar mendengarkan pembicaraan Wiradana yang berbelit-belit. Sementara itu Kiai Wiradana pun berkata selanjutnya, di antara korban yang jatuh di antara kita, maka seorang telah hilang. Seorang yang mungkin terluka, namun yang kemudian tidak kembali lagi ke pasukannya. Orang yang demikian itu perlu mendapat penilaian secara khusus apa yang telah dilakukannya. Anak-anak muda Tanah Perdikan Sembojan itu pun semuanya terdiam. Dalam pada itu terdengar Kiai Wiradana melanjutkan, kami mengetahui setiap orang di dalam pasukan kita. Mungkin anak itu benar-benar hilang. Tetapi jika ada usaha untuk melarikan diri atau melakukan satu langkah yang bertentangan dengan jiwa kesatria anak-anak muda Tanah Perdikan Sembojan, maka ia akan mendapatkan hukuman yang seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukannya. Satu peringatan bagi kalian, dimanapun anak itu berada, maka ia tidak akan luput dari tangan kami. Kami akan menilai, dan kemudian mengambil kesimpulan, apakah ia akan kita serahkan kembali ke dalam pasukannya, atau anak itu harus digantung di hadapan kalian. Suasana pun menjadi semakin tegang. Anak-anak muda Tanah Perdikan itu merasa dicengkam oleh kecemasan. Bahkan Kiai Wiradana telah berbicara dan mengancam mereka dengan suara yang keras yang jarang sekali dilakukan sebelumnya. Nah, siapakah di antara kalian yang dapat memberikan keterangan tentang anak itu? Siapakah yang telah melihat pada saat-saat terakhir dari peperangan yang berlangsung kemarin bertanya Kiai Wiradana? Beberapa orang anak muda saling berpandangan, sementara semua metu dari para pemimpin pasukan Tanah Perdikan dan para perwira jipang itu tertuju ke kelompok anak yang hilang itu. Apa katamu bertanya Kiai Wiradana kepada pemimpin kelompok itu? Pemimpin kelompok itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, seorang di antara kami melihat anak itu terluka. Tetapi menurut perhitungan kami ia masih sempat menarik diri ke belakang garis pertempuran atau bahkan kebalik dinding padukuhan. Kiai Wiradana memandanginya dengan tegang. Kemudian dengan lantang ia membentak, tetapi yang terjadi tidak demikian. Anak itu tidak ada di padukuhan dan tidak kembali ke kelompoknya. Itu berada di luar pengetahuan kami, jawab pemimpin kelompok itu. Lalu katanya, tetapi mungkin salah seorang di antara anak-anak dalam kelompok itu melihatnya dan bersedia memberikan keterangan. Kiai Wiradana mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, nah, siapakah di antara kalian yang ingin memberikan penjelasan? Untuk beberapa saat tidak terdengar jawaban. Karena itu, maka Kiai Wiradana itu pun kemudian berkata lantang, jika demikian, maka kesimpulan kita adalah, anak itu telah berkhianat. Sebenarnya ia mempunyai kesempatan untuk menyingkir dari medan, tetapi ia tidak melakukannya. Anak-anak muda tanah perdikan itu pun menjadi berdebar-debar. Wajah mereka menjadi tegang. Sementara di antara mereka, tidak dapat menerima kesimpulan yang diambil dengan serta-merta itu. Tetapi sebagian yang lain mengangguk-angguk mengiakan. Terutama anak-anak muda yang pertama berangkat dari tanah perdikan Sembojan. Anak-anak muda yang mendapat tempaan yang paling lengkap dan paling baik di antara anak-anak muda tanah perdikan yang lain. Ketegangan itu menjadi semakin memuncak ketika Kiai Wiradana kemudian berkata, Nah, kita akan menentukan hukuman apakah yang akan kita berikan kepada pengkhianat itu. Juga kepada pengkhianat-pengkhianat yang mungkin akan timbul lula di antara kalian. Anak-anak muda itu terdiam. Namun dalam pada itu Warsi tidak puas dengan ancaman yang diucapkan oleh Kiai Wiradana. Karena itu maka ia pun telah berteriak pula, Kalian dengar. Kita akan menentukan hukuman itu. Dan menurut Pau Geran seorang prajurit, Hukuman bagi seorang pengkhianat adalah hukuman mati. Yang akan kita tentukan bukannya kemungkinan untuk mengubah hukuman mati itu. Tetapi Kiai yang paling tepat untuk melaksanakan hukuman mati itu. Suara Warsi bagaikan melengking berputaran di atas padukuhan dan di dalam setiap dada anak-anak muda tanah perdikan Sembojan itu. Keru untuk melaksanakan hukuman mati adalah ancaman yang sangat mengerikan. Sementara itu Kirangga Gupita menyambung pula, Seorang prajurit akan merasa dirinya direndahkan dan kehilangan martabatnya jika ia dilepas dari kedudukannya. Tetapi martabat seorang prajurit yang dihukum mati karena berkhianat adalah jauh lebih rendah daripada itu. Pengkhianatan tidak ubahnya seperti tingkah laku seekor anjing yang menjilat kaki seekor babi hutan yang harus diburunya. Karena itu, jika kalian terpaksa harus mati, matilah sebagai seorang pahlawan. Jangan mati sebagai seorang pengkhianat di tiang gantungan, atau terikat dan terluka arang keranjang karena dihukum picis. Tengkuk anak-anak muda tanah perdikan itu meremang membayangkan hukuman yang sangat keji akan dilakukan atas seorang pengkhianat. Namun demikian ada juga di antara anak-anak muda itu yang memiliki keberanian bertanya kepada diri sendiri, tetapi jika di antara para pengkhianat itu sudah jatuh ke tangan pajang atau para pemimpin tanah perdikan Sembojan dari seberang yang lain itu, apakah Ki Wiradana, Warsi dan Ki Rangga yang sombong itu akan dapat menghukumnya? Tetapi tidak seorang pun yang berani mempersoalkannya. Wajah-wajah tegang itu membuat anak-anak muda tanah perdikan Sembojan bagaikan dihadapkan kepada pengadilan yang berlambang pedang yang menyala tanpa keseimbangan. Karena yang berbicara adalah gelora kebencian, bukan tuntutan keadilan. Untuk beberapa saat lamanya, anak-anak muda tanah perdikan itu masih mendengar ancaman-ancaman. Panglima yang memegang pimpinan pasukan Jipang di daerah timur pajang itu pun ikut mengancam. Bahkan dengan bentakan-bentakan yang dapat meruntuhkan jantung. Hukuman dapat diberikan bukan saja yang melakukan pengkhianatan. Tetapi kelompoknya akan dapat menjadi sasaran hukuman yang tidak kalah beratnya. Karena itu, maka mereka yang berada di satu kelompok seharusnya saling mengawasi yang satu atas yang lain, berkata perwira Jipang itu. Sementara itu, Ki Rangga Gupita pun berkata, Jadi kalian harus lebih mantap melihat kawan kalian mati di peperangan daripada berhianat. Ki Randu Keling memandanginya dengan wajah yang tegang. Meskipun dengan istilah lain, agaknya Ki Rangga masih saja bersikap kasar terhadap anak-anak tanah perdikan Sembojan. Bagainya seseorang yang terluka akan lebih baik mati saja daripada ada kemungkinan untuk menyerahkan diri kepada lawan. Ketika setiap dada anak-anak tanah perdikan Sembojan itu telah penuh dengan ancaman, celahan, perintah dan bentakan-bentakan, maka mereka pun diperkenankan kembali ke barak mereka masing-masing di padukuhan yang mereka pergunakan sebagai tempat kedudukan itu. Wajah-wajah pun menjadi murung. Rara rasanya mereka berada dalam satu bayangan yang suram dan penuh dengan kecurigaan. Satu orang di antara mereka hilang. Dan mereka pun merasa kehilangan kebebasan mereka yang masih tersisa. Apalagi bagi anak-anak muda yang datang kemudian. Mula-mula tidak ada seorang pun di antara mereka yang membicarakan perkembangan keadaan itu. Mereka saling mencurigai dan tidak percaya bahwa mereka tidak akan dilaporkan. Namun melalui peraturan-peraturan yang panjang, akhirnya ada juga anak-anak muda itu yang mulai membicarakannya. Meskipun mula-mula sekadar keluhan bahwa hilangnya seorang di antara kawan mereka, maka hari-hari bagi anak-anak muda tanah perdikan Sembojan itu pun menjadi semakin gelap. Anak itu memang harus dihukum, desis seorang anak muda. Ia sudah mencekik leher kita semuanya yang tertinggal. Jadi karena itukah ia harus dihukum? Bukan karena pengkhianatannya bertanya yang lain. Anak muda yang pertama merasa ragu untuk berbicara lebih panjang, namun yang lain itulah yang justru berkata selanjutnya, ia harus dihukum karena pengkhianatan. Itu jika benar ia melakukannya. Ketika ia terluka, pemimpin kelompoknya mengatakan bahwa anak itu masih mungkin meninggalkan medan. Jika penglihatan itu keliru dan anak yang terluka itu justru mati di medan, apakah itu juga satu pengkhianatan? Seandainya ia tidak mati, tetapi ia dibawa tidak atas kehendaknya sendiri, apakah itu juga satu pengkhianatan? Anak muda yang pertama memandang kawannya dengan tajamnya. Namun tiba-tiba ia berdesis, anak itu adik sepupumu bukan? Kawannya menjadi tegang. Tetapi ia pun tidak ingkar, ya, anak yang disebut pengkhianat itu adalah adik sepupuku. Ia anak seorang janda miskin yang semula berbangga karena anaknya menjadi seorang pengawal. Aku tidak tahu apakah sekarang ia akan menangisi anaknya yang hilang itu atau tidak. Anak muda yang pertama itu pun mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba di luar dugaan, seorang anak muda yang lain, yang sejak semula hanya mendengarkan saja pembicaraan itu menyahut, aku juga tidak tahu apakah ibuku akan menangis atau tertawa jika ia melihat keadaanku. Kawan-kawannya yang berbicara lebih dahulu itu pun terdiam sejenak. Anak muda itu pun adalah anak seorang janda yang miskin. Yang semula juga merasa berbangga bahwa anaknya menjadi seorang pengawal yang terpilih dan mendapat uang yang cukup sehingga anak itu tidak lagi selalu minta uang kepada ibunya yang janda itu. Mereka terdiam ketika mereka melihat seorang prajurit Jipang yang lewat. Dan bahkan kemudian mendekati anak-anak muda itu sambil berkata, Hi, apakah kalian sedang berbicara tentang pengkhianat itu? Seharusnya kalian menjadi gelisah justru hanya karena tingkah laku seorang saja di antara kalian yang banyak ini. Kami sedang membicarakan diri kami, jawab salah seorang pengawal tanah perdikan. Kenapa dengan diri kalian bertanya prajurit itu? Kami tidak boleh terperosok ke dalam sikap seperti kawan kami yang hilang itu seandainya ia benar-benar berhianat. Jawab anak muda itu. Bukankah sudah pasti bahwa ia berhianat bertanya prajurit Jipang itu? Anak-anak muda itu ragu-ragu. Namun akhirnya mereka mengangguk. Seorang di antara mereka menjawab, Ya, anak itu memang berhianat. Itulah sebabnya kami harus mengerti benar-benar apakah yang sebenarnya terjadi sekarang di tempat ini agar kami, khususnya anak-anak muda tanah perdikan Sembojan tidak kehilangan kiblat. Bagus, berkata prajurit Jipang itu. Dengan demikian maka kalian telah benar-benar berjiwa seorang prajurit. Namun ketika prajurit Jipang itu pergi, hampir berbareng tiga orang anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Sementara seorang yang lain lagi berdesis, Sudahlah, kita berbicara tentang yang lain. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Tetapi seorang di antara mereka sempat juga berkata, Kita sudah tidak berhak lagi berbicara tentang diri kita sendiri. Kawan-kawannya memandanginya. Namun tidak seorang pun yang menyaut. Meskipun demikian, ternyata mereka pun mengiyakannya di dalam hati. Pada hari itu, anak muda tanah perdikan Sembojan yang berada di antara orang-orang pajang sudah menjadi semakin segar, Meskipun ia masih tetap berbaring di tempatnya. Ia memang merasa lebih tenang berada di dekat Gandar dan Kiai Soka meskipun anak muda itu belum mengenal mereka terlalu rapat. Sementara itu, para prajurit pajang pun telah mendapat penjelasan tentang anak muda tanah perdikan Sembojan yang ada di antara mereka. Anak itu tidak akan kita perlakukan sebagai tawanan, berkata seorang pemimpin kelompok kepada prajurit-prajuritnya yang bertugas menjaga orang-orang yang terluka. Ia lebih dekat kita anggap sebagai kawan baru yang akan membantu kita, namun demikian ada juga di antara orang pajang yang bertanya, tetapi bukankah ia berada di medan? Siapa tahu bahwa dalam pertempuran ia pernah membunuh seorang prajurit pajang? Pada saat itu ia tidak tahu apa yang dilakukannya, jawab pemimpin kelompok itu, jika kau sempat berbicara dengan anak itu, maka kau akan tahu bahwa ia adalah korban dari kedunguan dan kelemahan pemangku jabatan kepala tanah perdikannya. Para prajurit pajang itu mengangguk-angguk. Mereka memang pernah mendengar cerita tentang kegagalan pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan untuk minta pengukuhan dan wisuda sebagai kepala tanah perdikan. Sebenarnya permohonannya tidak ditolak, tetapi sekadar menunggu persoalan pajang dan jipang selesai, sementara itu ia harus menemukan pertanda kekuasaan tanah perdikan Sembojan. Sebuah bandul emas yang bertatahkan lukisan burung. Namun dalam kekecewaan itu datanglah pengaruh tentang jipang dan janji hari depan yang lebih baik bagi tanah perdikan Sembojan. Dan yang lebih parah lagi, bahwa di tanah perdikan Sembojan telah ada warsi, kekuatan yang bersumber dari dendam kalamerta yang terbunuh oleh kigede Sembojan. Dalam pada itu, Kiai Soka dan Gandhar pun telah berbicara dengan para perwira pajang, bahwa pada satu saat, anak muda yang mereka pungut dari medan pertempuran itu akan mereka bawa untuk meronda di daerah gawat yang berhadapan dengan padukuhan-padukuhan yang dipergunakan oleh pasukan jipang. Mereka sengaja menarik perhatian para petugas sandi jipang agar mereka melihat bahwa seorang anak muda tanah perdikan ada di antara mereka. Jika ia sudah dapat bangkit dan duduk di atas punggung kuda, maka kita akan membawanya, berkata perwira pajang itu. Ternyata para perwira pajang, Kiai Soka dan Gandhar tidak perlu menunggu sampai berhari-hari. Di hari berikutnya anak muda itu sudah mampu bangkit dan berjalan ke Pakhiwan. Sementara luka-lukanya telah berangsur menjadi sembuh. Besok aku sudah dapat berkuda, berkata anak muda itu. Kiai Soka mengangguk-angguk. Katanya, tetapi apakah kau menyadari sepenuhnya maksud kami memperlakukankah seperti itu? Aku tahu, jawab anak muda itu, karena itu, aku tidak merasa diperalat. Bahkan aku merasa dengan demikian aku sudah membantu meletakkan pengertian anak-anak muda tanah perdikan pada kedudukan yang seharusnya. Bagus, berkata Kiai Soka, mudah-mudahan sikapmu mempunyai pengaruh atas anak-anak muda itu. Jika aku sudah sembuh benar, beri aku kesempatan untuk memasuki barak kawan-kawanku dari tanah perdikan, berkata anak itu. Jangan, sahut Kiai Soka, itu tentu akan sangat berbahaya. Mungkin kau dapat dianggap telah lari dari kewajibanmu. Aku dapat menyebut seribu macam alasan, berkata anak muda itu. Tetapi jika kau berbuat demikian, maka jiwamu benar-benar akan terancam. Kita tidak tahu tanggapan prajurit Jepang atas kepergianmu, berkata Kiai Soka. Agaknya aku sudah harus mati pada saat aku diketemukan oleh prajurit pajang. Hidupku yang sekarang adalah kelebihan saja yang harus aku manfaatkan sebaik-baiknya, terutama bagi kepentingan tanah perdikan. Kesadaran ini bukan tiba-tiba saja tumbuh di dalam hatiku, tetapi sebenarnya aku sudah memikirkannya sejak aku masih harus berada di barak-barak parat pengawal yang berpihak kepada Jepang, bahwa pada suatu saat anak-anak muda tanah perdikan harus bersikap lain, jawab anak muda itu. Kiai Soka menarik nafas dalam-dalam. Namun gandarlah yang menyahut, kita harus memikirkannya masak-masak. Kau tidak sepantasnya dengan sengaja menyuruhkan nyawamu ke tajamnya pedang para prajurit Jepang. Tetapi mungkin ada jalan lain yang dapat ditempuh. Bahkan mungkin aku dapat mengantarkanmu memasuki barak-barak parat pengawal di tanah perdikan itu di malam hari, atau dengan care lain yang mungkin akan dapat kita ketemukan kemudian. Anak muda itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Tetapi yang pasti, besok aku akan dapat ikut berkuda berkeliling daerah perbatasan kekuatan pasukan pajang dan Jepang. Hari itu anak muda tanah perdikan itu pun telah beristirahat dan mendapatkan pengobatan sebaik-baiknya, agar besok ia akan dapat ikut serta mengadakan pengamatan keliling di perbatasan itu. Di hari itu, baik pasukan pajang maupun pasukan Jepang tidak mengadakan gerakan-gerakan yang berarti. Orang-orang Jepang sibuk dengan usaha mereka menakut-nakuti anak-anak muda tanah perdikan Sembojan agar mereka tidak berhianat. Sementara pasukan pajang pun sedang beristirahat meskipun kedua belah pihak tidak melepaskan kewaspadaan. Di hari berikutnya, para petugas Sandi Pajang melaporkan bahwa mereka tidak melihat gerakan pasukan Jepang yang mencurigakan, sebagaimana para petugas Sandi Jepang pun memberikan laporan bahwa pajang tidak mengambil langkah-langkah yang penting. Karena itulah, maka pajang pun kemudian telah menentukan untuk mengirim sekelompok kecil pasukan berkuda untuk mengamati medan. Di antara mereka yang ada di dalam kelompok kecil itu adalah justru para perwira terpilih, Kiai Soka, Gandar dan salah seorang pengawal tanah perdikan Sembojan yang ada di antara prajurit pajang dan yang dianggap hampir pasti oleh Jepang sebagai seorang penghianat. Dengan sengaja para prajurit pajang yang sekelompok itu memancing perhatian para petugas Sandi dari Jepang. Dengan berani mereka melihat tasi daerah yang paling rawan di antara kekuatan pajang dan Jepang. Jalan di bulak panjang di antara tanah persawahan yang tidak ditanami karena para petani telah pergi mengungsi dari lingkungan ajang perang yang mengerikan itu. Di tengah-tengah bulak sekelompok kecil pasukan berkuda itu justru berhenti. Beri kami penjelasan tentang kedudukan pasukan Jepang, berkata Kiai Soka kepada anak muda itu, Para perwira pajang tentu akan sangat berterima kasih tentang keteranganmu itu. Anak muda itu termangu-mangu sejenak. Tetapi Kiai Soka sama sekali tidak memaksanya. Namun agaknya anak muda itu memang tidak berniat untuk menyimpan rahasia. Karena itu, maka ia pun telah menceritakan apa yang diketahuinya tentang pasukan Jepang. Anak muda itu menunjuk beberapa padukuhan yang dipergunakan oleh prajurit-prajurit Jepang dan para pengawal tanah perdikan. Ia pun dapat memberikan keterangan meskipun kurang pasti jumlah pasukan Jepang dan pengawal tanah perdikan yang ada di padukuhan-padukuhan itu. Para perwira pajang itu pun mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, keterangan ini memang sangat berguna. Kita akan dapat membuat perhitungan yang lebih cermat jika kita berniat untuk mengganggu orang-orang Jepang. Sebagaimana dikehendaki, maka seorang petugas sandi Jepang telah melihat sekelompok prajurit pajang mengamati daerah pertempuran. Di antara mereka terdapat seorang pengawal tanah perdikan Sembojan. Kau kenali anak itu bertanya. Kirang Gagupita kepada petugas sandi yang kemudian melapor itu. Ya, aku pasti. Selain ia masih tetap mengenakan pakaian pengawal aku pun tidak melupakan wajahnya. Ia memang pantas disebut pengkhianat. Agaknya ia telah menunjukkan pesanggerahan pasukan Jepang di sini, berkata petugas sandi itu. Kirang Gagupita menggeram. Sementara seorang perwira Jepang pun berkata, agaknya tidak banyak pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh penghiaat anak itu dari segi ketahanan pasukan Jepang ini sendirian. Asal Ki Wiradaria dapat mencegah terulangnya peristiwa seperti itu terjadi lagi. Itulah yang sulit dipertanggungjawabkan berkata Kirang Gagupita Ki Wiradana memang benar-benar seorang yang dungu dan pengecut. Ia tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat mengikat anak-anak muda tanah perdikan. Tanpa bantuan para perwira dari Jepang, maka para pengawal tanah perdikan itu tidak berarti sama sekali. Perwira itu mengerutkan keningnya. Sementara itu Kirandu Keling pun berkata, kau terlalu menjelepkan pemangku jabatan kepala tanah perdikan itu. Kirandu Keling dapat melihatnya jawab Kirang Gagupita, nah, di mana ia sekarang? Ia lebih senang menunggui pengomong anaknya itu daripada berada di antara pasukannya. Kirang Gagupita berkata Kirandu Keling kemudian, bagaimanapun juga kita harus menghormatinya. Kiraga dan Warsi terlalu meremahkannya. Ia sudah berhuat sejauh dapat dilakukannya. Adalah pantas sekali jika sekali-kali ia menengok anaknya yang ditelantarkan oleh ibunya, wajah Warsi menjadi merah. Tetapi ketika ia melihat sorot metu kakeknya yang juga tajam, maka ia pun menundukkan wajahnya. Kakeknya berkata dengan sungguh-sungguh. Bahkan Kirandu Keling itu masih berkata selanjutnya, justru pada saat kita memerlukan dukungan dari segala pihak, dan justru pada saat kita memerlukan kekuatan yang utuh, kalian melukai hati pemangku jabatan kepala, tanah perdikan itu. Kirang Gagupita Biasanya ia meletai percakapan di antara Warsi dan suaminya yang tidak banyak berperan atas jabatannya. Namun Kirandu Keling benar-benar menyatakan sikapnya. Karena itu maka ia pun berkata selanjutnya jika anak-anak muda tanah perdikan itu tidak setia, bukan salah Ki Wiradana. Kita harus berbicara dengan jujur. Apakah Ki Wiradana leluasa menentukan langkah-langkah yang dapat diambilnya untuk mengikat anak-anak mudanya? Yang dilakukannya adalah sekedar melakukan perintah kalian. Tetapi jika ada langkah yang salah, kalian ingin membebankannya kepadanya. Tidak ada seorang pun yang membantah. Orang-orang itu seakan-akan baru sempat memandanginya sebagaimana tingkat kedudukannya yang sewajarnya. Kirandu Keling adalah orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dalam hubungan dengan pemerintahan di Jipang, ia adalah sahabat Kipatih Mantaun. Bahkan Kipatih dapat menerima banyak petunjuk-petunjuk Kirandu Keling. Nah, berkata Kirandu Keling kemudian, sejak sekarap aku tidak ingin mendengar semua kesalahan ditimpakan kepada Ki Wiradana yang sudah memberikan kekuatan yang cukup besar pada pasukan Jipang di sini. Kirandu Keling berhenti sejenak sambil memandangi Warsi. Katanya kemudian, aku tidak akan mempersoalkan kesetiaanmu sebagai seorang istri. Itu urusanmu. Wajah Warsi bagaikan disentuh bara api. Betapa panasnya. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa atas kakeknya. Kecuali kakeknya sangat diperlukan, maka kakeknya memiliki ilmu yang tidak ada bandingnya. Kirandu Keling yang melihat Warsi menundukkan kepalanya dalam-dalam, betapapun jantungnya bergejolak, kemudian berkata, Aku akan berada di halaman. Sepeninggal Kirandu Keling terdengar gemeretak gigi Kirangga Gupita. Namun perwira Jipang yang ada di ruangan itu berkata, sebaiknya kau pertimbangkan pesan itu baik-baik. Kirandu Keling adalah orang yang memiliki ilmu dan pengalaman yang sangat luas. Kirangga tidak menyaut. Tetapi ia pun kemudian meninggalkan ruang itu pula bersama Warsi. Di luar, keduanya berhenti sejenak. Terdengar Kirangga berkata, jika orang menyangka bahwa kita telah berhubungan tidak saja bagi kepentingan perang ini, tetapi lebih condong kepada hubungan pribadi, apa salahnya kita akan melakukannya benar-benar. Warsi mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian berkata dengan nada lembut, apakah sampai sekarang kita tidak dalam keadaan yang demikian? Kirangga menarik nafas dalam-dalam. Sementara Warsi pun berkata, aku hanya memerlukan wiradana sampai wisudanya. Kemudian aku harus menyingkirkannya. Kematiannya akan mewariskan kedudukan itu kepada anakku. Kirangga pun mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan segalanya akan cepat selesai. Jipang yang meningkatkan kegiatan pasukannya di mana-mana akan semakin cepat menghancurkan pasukan pajang. Terutama di pesanggerahan itu sendiri. Sebenarnya kegiatan pasukan Jipang di semua medan telah meningkat. Perintah Kipatih Man Taun ternyata mendapat tanggapan yang menyala di hati para prajurit Jipang dan pengawal-pengawal yang dikerahkannya dari beberapa tanah perdikan dan kademangan. Hampir semua pasukan Jipang yang tersebar, telah memanfaatkan anak-anak muda dari tanah perdikan dan kademangan yang berada di bawah pengaruhnya. Bahkan bagi tanah perdikan dan kademangan yang memang berada di bawah perintah Jipang, maka pengerahan tenaga anak-anak muda masih terus dilakukan. Tetapi hal itu tidak dapat dilakukan oleh pasukan Jipang di sisi sebelah timur pajang, karena di tanah perdikan Sembojan yang berhasil dipengaruhinya itu telah terjadi pergolakan tersendiri. Usaha Jipang untuk menggetarkan pertahanan pajang di mana-mana itu nampaknya berpengaruh juga. Keberanian prajurit Jipang yang bergelora memang telah membuat para panglima pajang di daerah pertempuran yang tersebar menjadi berdebar-debar. Pasukan pajang di pajang sendiri, baik di sisi barat maupun di sisi timur nampaknya tidak banyak mengalami kesulitan. Bahkan kadang-kadang pasukan pajang masih sempat melakukan langkah-langkah pertama dalam benturan kekuatan antara keduanya. Namun imbangan kekuatan di medan yang lain seringkali menggelisahkan para perwira pajang. Karena itulah, maka pajang pun telah melakukan hal yang sama dengan prajurit-prajurit Jipang. Mereka berusaha mengerahkan anak-anak muda dari lingkungan mereka. Namun ternyata Jipang telah mengadakan persiapan lebih dahulu. Sebelum segalanya terjadi, beberapa lingkungan anak-anak muda telah mendapat latihan-latihan yang mapan. Sementara pajang tidak berbuat demikian, sehingga anak-anak muda yang dibawanya ke medan, bakalnya tidak sebanyak anak-anak muda yang berada di lingkungan prajurit Jipang. Hal itu disadari oleh para pemimpin pajang. Baik yang ada di pajang, maupun yang berada di pesanggerahan di tepi mengawan sore. Karena itu, maka pajang telah dengan sungguh-sungguh memperhatikan perkembangan keadaan. Dalam satu pertemuan antara Kanjeng Adipati pajang bersama para panglima pasukannya, maka Kanjeng Adipati itu pun dengan terbuka telah memberikan keterangan tentang keadaan pasukan pajang. Jika pertentangan ini semakin berkepanjangan, maka mungkin sekali kitalah yang akan mengalami kesulitan berkata Kanjeng Adipati, meskipun kita masih mempunyai kekuatan cadangan yang belum kita pergunakan sepenuhnya. Kekuatan dari kalinya amat akan dapat membantu kita sebagaimana kita akan dapat mengerahkan kekuatan dari demat. Namun semakin meluasnya pertentangan dan semakin menjalarnya api peperangan di medan yang lebih merata di demat ini, akan semakin menyebarkan penderitaan. Karena itu, maka kita harus mengambil langkah-langkah yang dapat memotong kemungkinan itu. Para panglimanya mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Pemanahan berkata, dendam di hati ratu kalinya amat pun telah membakar seluruh hidupnya, sehingga ratu telah bertapa di bukit damaraja. Jika perang ini tidak segera mendapatkan penyelesaian dan Arya Penangsang tidak dapat segera dibunuh, maka keadaan ratu itu akan menjadi semakin parah. Aku mengerti jawab Adipati Pajang, aku memikirkan sikap Kakang Mbok Ratu. Tetapi landasan perjuangan kita adalah menegakkan kelangsungan pemerintahan demat. Meskipun alasan Kakang Adipati Arya Penangsang dapat dimengerti, tetapi caranya mengguncang ketenangan pada saat ini dengan melakukan serangan-serangan tersembunyi dan bahkan telah menimbulkan kematian, sangat aku sesalkan. Desakan keinginan pribadinya tidak lagi dapat dikekang dengan pertimbangan kepentingan yang lebih luas. Jika aku kemudian memegang kemudi pemerintahan itu, bukan semata metu karena aku ingin menjadi seorang raja yang berkuasa setelah demat. Tetapi memang harus ada seseorang yang memegang kendali pemerintahan apalagi untuk menghadapi Jepang. Mangkatnya Ayahanda Sultan Demak telah dimanfaatkan oleh Kakang Masarya Penangsang untuk mengadakan perubahan yang mendasar pada pemerintahan di atas tanah ini. Jika hal itu memang dikehendaki oleh para pemimpin, tetua dan apalagi rakyat seluruh demat, maka tidak ada yang berkeberatan untuk menyerahkannya. Tetapi sebelum hal itu pasti, maka Kakang Masarya sudah melangkah. Sementara langkahnya sangat menyakiti hati rakyat di beberapa daerah. Daerah perawata, daerah kalinya amat dan pajang serta rakyat di kota Raja Demak. Dendam pribadinya karena kemudian Ayahanda Kakang Mas Adipati Jepang itu telah membakar dasar-dasar pertimbangan nalar bagi seorang pemimpin yang berkedudukan sebagai Adipati. Ki Pemanahan, mengangguk-angguk. Dengan nada dalam Ki Pemanahan berkata, penyelesaian pertempuran yang tersebar di mana-mana itu harus terjadi di sini Kang Jeng Adipati. Ya, aku, sependapat jawab Adipati Pajang. Semakin cepat semakin baik Kang Jeng tambah Ki Penjawi. Baiklah berkata Kang Jeng Adipati Pajang, siapkan seluruh kekuatan yang ada di pasang gerahan ini dengan diam-diam. Pada saat yang ditentukan, aku akan memimpin pasukan itu langsung menusuk ke jantung pasang gerahan Kakang Masarya Penangsang. Kelemahan pokok dari pasukan yang lebih dahulu menyerang adalah pada saat penyeberangan berlangsung. Karena itu, maka kita harus dapat merahasiakan saat-saat kita mulai bergerak. Jika kita sudah berada di seberang, apapun yang akan dilakukan Kakang Masarya Penangsang dengan pasukannya, kita tidak akan gentar. Bahkan seandainya Kakang Mas menuntut perang tanding, aku akan melayaninya dengan senang hati. Karbet anak dari tingkir ini tidak akan berkerut di hadapan kepada Arya Penangsang Putra Sekar Sedalepen, meskipun Kakang Mas Arya Penangsang merangkapi dirinya dengan seribu jenis ilmu sekalipun. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi saling berpandangan sejenak. Kemudian terdengar Ki Pemanahan berkata, Kang Jeng, hamba mohon dapat dipertimbangkan sekali lagi. Apakah memang sudah saatnya Kang Jeng turun sendiri ke Arna? Kami percaya bahwa Kang Jeng Adipati memiliki bekal untuk melawan Arya Penangsang. Bahkan mungkin landasan dari ilmu yang mapan di dalam diri Kang Jeng Adipati lebih kuat daripada yang ada di dalam diri Arya Penangsang. Namun agaknya masih mungkin dicari Kar lain yang lebih baik untuk memenangkan pentempuran melawan Jepang di induk kekuatan ini. Aku kira, Kar inilah yang paling baik ditempuh. Kar seorang kesatria yang harus mempergunakan Kar, terakhir yang sebenarnya sangat aku benci. Perang, Gumam Kang Jeng, Adipati. Lalu, tetapi, segala kar yang telah dicoba ternyata gagal. Berapa kali kita sudah mencoba untuk mengadak pendekatan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kak Kang Mas Arya Penangsang? Pembunuhan. Alasannya adalah utang pati-nyawur pati. Sementara itu, yang pernah terjadi di pinggir kali itu tidak jelas. Tetapi Arya Penangsang sudah memastikan bahwa ayahandanya telah dibunuh oleh saudaranya dalam memperebutkan tahta. Karena itu, menurut Kak Kang Mas Arya Penangsang yang dilakukannya itu adalah menuntut keadilan. Kami mengerti Kang Jeng berkata Panjawi, bahkan usaha pembunuhan itu telah terjadi atas diri Kang Jeng Adipati sendiri. Namun justru karena tingkah lakunya yang tidak berlandaskan sikap seorang kesatria itulah, maka kita sebaiknya juga melawannya dengan akal. Meskipun tidak dengan licik seperti yang dilakukan oleh Arya Penangsang. Meskipun kita dapat menduga, bahwa kelicikan itu tentu ada sumbernya. Ada orang yang mempengaruhi Kak Kang Mas Arya Penangsang yang pada dasarnya bukan orang yang licik, berkata Kang Jeng Adipati Pajang. Kami pun sudah menduga berkataki pemanahan, agaknya akal patih mantahunlah yang telah mempengaruhi sikap Kang Jeng Adipati Arya Penangsang. Namun bagaimanapun juga, tidak ada salahnya jika kita berhati-hati menghadapi pasukan Jipang yang kuat dan sebagaimana kita ketahui, para prajurit Jipang memiliki keberanian dan bahkan seakan-akan mereka tidak lagi memergunakan nalar serta perasaannya jika mereka sudah turun ke medan, pertempuran. Aku tahu, prajurit Jipang adalah prajurit yang mengalami tempahan yang sangat kuat sehingga mereka menjadi prajurit-prajurit pilihan. Hal itu dapat terjadi, karena sejak Kakang Anas Arya Penangsang memegang pemerintahan, maka niat untuk merombak pemerintahan demat itu sudah ada di dalam, hatinya, jawab Kang Jeng Adipati. Karena itu Kang Jeng. Jika diperkenankan hamba mengajukan pertimbangan. Pasukan pajang bagaimanapun juga, jangan menyeberang bengawan sore. Meskipun pada musim ini, airnya tidak terlalu dalam. Tetapi pada saat kuda-kuda kita berada di tengah sungai serta pasukan kita sedang melawan arus air yang meskipun tidak terlalu deras, serangan yang menentukan akan datang dari arah tebing. Betapapun kita berusaha merahasiakan serangan yang mungkin kita lakukan di dini hari, namun kita menyadari, bahwa para pengawas di seberang bengawan itu tidak akan pernah lengah, berkata pemanahan. Jadi bagaimana menurut pendapatmu bertanya Kang Jeng Adipati? Kita akan mencari care untuk memancing mereka menyeberang. Mungkin kita akan beradu kesabaran. Siapakah yang lebih betah menunggu, maka mereka akan memenangkan perang, karena mereka tidak menyeberang. Berkata Ki Pemanahan. Kang Jeng Adipati Pajang yang menganggap bahwa Ki Pemanahan dan Ki Penjawi adalah saudara tuanya itu pun menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah. Tetapi jangan terlalu lama. Aku tidak akan dapat memenangkan lomba kesabaran itu. Seharusnya Kang Jeng Adipati memiliki kesabaran yang lebih besar dibandingkan dengan Adipati Jipang, berkata Ki Penjawi. Mungkin aku secara pribadi, jawab Adipati Pajang, tetapi bagaimana dengan keadaan pasukan kita di seluruh medan yang tersebar? Bagaimana kedudukan Pajang sendiri yang dihadapkan kepada pasukan yang kuat di sisi barat dan timur? Jika semuanya itu masih harus menunggu terlalu lama, maka mungkin Pajang akan mengalami kesulitan. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja putra angkat Adipati Pajang, yang sebenarnya adalah putra Ki Pemanahan itu pun memotong pembicaraan, hamba akan bersedia mengemban perintah apapun juga berhadapan dengan pasukan Arya Penangsang. Kan Jeng Adipati Pajang mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian tersenyum sambil berkata, kau masih terlalu muda Sutawijaya. Mungkin beberapa tahun lagi kau akan mampu mengemban tugas-tugas yang tidak kalah beratnya. Tetapi anak yang masih terlalu muda itu menyahut, tetapi hamba sudah cukup dewasa untuk melawan Pamanda Arya Penangsang. Mungkin Pamanda Arya Penangsang memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak dari hamba. Tetapi hamba memiliki kemudahan, tekat dan barangkali kesempatan. Kan Jeng Adipati Hadi Wijaya dari Pajang itu tertawa. Katanya, aku senang mendengar permintaanmu. Dengan demikian maka kau adalah anak yang menunjukkan kebesaran tekat dan keberanianmu. Tetapi masih ada yang harus kau perhatikan. Kenyataan yang harus kau hadapi. Sutawijaya memandang Ayahanda angkatnya dengan kecewa. Tetapi ia tidak dapat memaksakan kehendaknya. Bahkan Kan Jeng Adipati itu pun kemudian berkata, kita harus membuat perhitungan yang cermat sebagaimana kakang pemanahan dan kakang penjauhi sorankan. Tetapi jangan terlalu lama. Bukan aku tidak bersabar, tetapi tuntutan keadaan memaksa kita bergerak agak cepat. Dengan demikian maka Ki Pemanahan dan Ki Penjauhi beserta beberapa senapati yang lain pun meninggalkan penghadapan di pesanggerahan. Mereka memang harus membuat perhitungan yang cermat, tetapi mereka pun harus memperhitungkan keadaan yang berkembang setelah jatuh perintah Ki Patih Mantaun. Di luar balai penghadapan di pesanggerahan itu, Ki Pemanahan dan Ki Penjauhi telah memanggil Raden Sutawijaya. Dengan wajah yang keras Ki Pemanahan bertanya kepada anandanya yang telah diambil angkat oleh Adipati Hadiwijaya, kenapa kau berani menyombongkan dirimu, bersedia melawan Arya Penangsang? Meskipun kau belum pernah melihat bagaimana Arya Penangsang turun ke Medan tetapi kau tentu pernah mendengarnya. Ya, aku pernah mendengarnya ayah, jawab Sutawijaya, tetapi aku pun bukannya tidak pernah menempa diri. Aku adalah murid pemanahan dan sekaligus murid karbet anak dari tingkir itu. Kau terlalu kanak-kanak untuk mengerti apa yang sebenarnya sedang kita hadapi sekarang ini, berkata Ki Penjauhi, Untunglah bahwa Kanjeng Adipati menganggap tawaranmu itu hanya sebagai kelakar yang segera dilupakannya. Sutawijaya mengerutkan keningnya. Namun ia berdesis, justru aku menyesal bahwa ayah Anda Adipati tidak menghiraukan permohonanku. Kau harus mempergunakan alarmu. Kau menjadi semakin dewasa, sehingga seharusnya kau tahu apa yang baik kau lakukan dan yang mana yang tidak baik, berkata Ki Pemanahan, Seandainya Sultan tidak mengasehimu seperti anak kandungnya sendiri, maka ia akan dapat menjadi marah, karena persoalan yang gawat ini kau anggap sekadar sebagai satu arna permainan. Berperang melawan Arya Penangsang tidak sekadar seperti kau bermain sembunyi-sembunyian atau bermain jirat dengan miri. Aku tahu ayah, jawab Raden Sutawijaya, aku memiliki pengetahuan olahkan huragan. Jika aku harus bertempur melawan pamanda Arya Penangsang di atas punggung kuda, maka aku yakin bahwa aku akan dapat mengimbanginya. Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku percaya bahwa kau memiliki kemampuan menunggang kuda. Tetapi perang bukan sekadar berpacu dengan kuda atau sekadar keterampilan berkuda. Sementara itu, selagi Ki Pemanahan dan Ki Penjauhi memberikan beberapa petunjuk kepada Raden Sutawijaya, maka saudara seperguruan Ki Pemanahan dan Ki Penjauhi yang kebetulan lebih tua dari mereka dalam tataran perguruan dan yang sudah beberapa hari berada di pesanggerahan, telah hadir pula dalam pembicaraan itu. Ketika ia memasuki ruangan, maka dilihatnya Pemanahan dan Penjauhi berbicara sungguh-sungguh, sementara Raden Sutawijaya nampak merenungi setiap kata-kata ayah dan pamannya itu. Apakah ada persoalan yang sangat penting yang sedang kalian bicarakan? bertanya Ki Juru Martani, saudara seperguruan Ki Pemanahan dan Ki Penjauhi. Ki Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Setelah mempersilahkan Ki Juru duduk, maka Ki Pemanahan pun telah menceritakan sikap Raden Sutawijaya di hadapan ayah handa angkatnya. Bukankah itu satu sikap deksura bertanya Ki Pemanahan? Ki Juru tersenyum. Katanya, anak-anak muda kadang-kadang memang kurang memikirkan tingkah lakunya. Tetapi biarlah Sutawijaya merenungi kata-katanya. Nah, beristirahatlah. Mungkin sambil berbaring kau akan mengetahui, kenapa ayah dan Pamanmu Penjauhi bahkan Kanjeng Adipati pun berkeberatan, meskipun mungkin kau akan mendapat tugas yang berat pula di kesempatan lain. Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian meninggalkan pertemuan itu. Dengan wajah Muram Raden Sutawijaya telah pergi ke kandang kudanya mengamati seekor kudanya yang paling disukainya. Besar dan tegar. Namun nampak pada sorot matanya bahwa ia menjadi sangat kecewa bahwa permohonannya sama sekali tidak dipertimbangkan. Bahkan seakan-akan hanya sekadar kelakuan yang tidak berarti. Namun dalam pada itu, ternyata Ki Juru mempunyai tanggapan yang lain. Bahkan dengan senyum di bibir, Ki Juru berkata, kau harus memanfaatkan keberanian anak laki-lakimu dalam keadaan seperti ini. Arya Penangsang memang seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Jarang sekali ada orang yang dapat mengimbangi kemampuannya. Kulitnya bagaikan menjadi kebal segala macam senjata. Bahkan menurut keterangan yang aku dengar, Arya Penangsang tidak akan dapat mati jika tubuhnya tidak tergores oleh pusakannya sendiri. Kiai Setan Kober, kerisnya yang ngegirisi itu. Apalagi jika hal itu benar, berkata Ki Pemanahan, apa daya Suta Wijaya? Bukankah lebih baik aku atau adi penjauhi yang harus turun ke medan perang? Kami, orang-orang tua ini agaknya telah mempunyai bekal yang cukup, betapapun tingginya ilmu yang ada di dalam diri Arya Penangsang. Kami masing-masing telah cukup lama mengabdikan diri di dalam lingkungan keprajuritan, sehingga pengalaman kami pun agaknya sudah cukup luas untuk menghadapi Arya Penangsang. Ki Juru Martani mengangguk-angguk. Senyumnya masih nampak di bibirnya. Katanya, aku percaya. Aku pun percaya bahwa kalian tidak akan gentar menghadapi Arya Penangsang, bahkan dalam perang tanding sekalipun. Tetapi dalam persoalan ini, kita harus meyakinkan diri, bahwa kalian akan dapat menyelesaikan persoalan. Masalah yang sebenarnya terletak pada bengawan sore. Tidak pada kemampuan perseorangan. Arya Penangsang sendiri meskipun ia berilmu tinggi, namun satu-dua orang pajang akan dapat menghadapinya. Bahkan aku yakin bahwa dalam keadaan yang memaksa kedua Adipati Pajang dan Jipang berhadapan langsung, maka Adipati Pajang akan dapat memenangkannya. Namun bagaimanapun juga, keadaan pasukan dari kedua belah pihak akan menentukan. Siapa yang berani menyeberangi bengawan sore, maka pasukannya akan hancur di tengah-tengah bengawan. Kijuru Martani mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Marilah kita pikirkan dengan tenang dan bersungguh-sungguh. Kita akan dapat membicarakannya tidak hanya pada hari ini. Mungkin malam nanti kita akan dapat menemukan satu care yang paling baik. Tetapi berilah kesempatan aku berbicara dengan anakku Aden Sutawijaya. Mungkin aku dapat membantu memecahkan persoalan ini. Kakang berkata, Ki pemanahan, tetapi Kakang jangan bermain-main dengan nyawa anak itu. Meskipun ia sudah diambil oleh Kang Jeng Adipati menjadi anaknya, ia adalah tetap anakku. Kijuru tertawa. Katanya aku baru akan melihat kemungkinannya. Jika nanti aku mendapatkan satu di antara beberapa kemungkinan itu, maka terserah, kepada kalian, apakah kalian akan melakukan atau mungkin mengusulkan kepada Kang Jeng Adipati atau tidak. Segala sesuatunya tergantung kepada kalian. Ki pemanahan masih saja merasa jantungnya berdegupan. Persoalan yang dihadapinya adalah persoalan yang menegangkan. Sementara itu Ki Juru Martani nampaknya menanggapinya dengan tidak bersungguh-sungguh. Namun akhirnya Ki pemanahan itu berkata di dalam dirinya segalanya memang tergantung kepada aku. Kemungkinan apapun yang dikatakan oleh Kakang Juru Martani, aku dapat menolaknya. Ia tidak akan dapat langsung berhubungan dengan Kang Jeng Adipati dalam hal ini. Seandainya ia memaksa diri untuk bertemu dengan Kang Jeng Adipati di luar pengetahuanku, maka Kang Jeng Adipati tentu akan mengajak aku berbincang. Karena itu, maka Ki pemanahan juga tidak berkeberatan ketika Ki Juru ingin berbicara langsung dengan Raden Sutawijaya tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Ketika dipasang gerahan pajang maupun Jipang di tepi Bengawan Sore masih saja disibukan dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan dapat ditempuh oleh kedua belah pihak untuk memecahkan kebekuan yang seakan-akan mencengkam kedua induk kekuatan pajang dan Jipang itu, maka di medan perang yang terpencar, pertempuran-pertempuran telah meningkat. Patih dari Jipang telah mengeluarkan perintah untuk menekan kekuatan pajang di segala medan. Namun pajang yang mengetahui perintah itu, telah mengimbanginya dengan meningkatkan kegiatan tasukan-pasukannya. Dalam pada itu titik pasukan pajang yang berada di sisi timur pajang sendiri, telah berusaha untuk mengimbangi usaha-usaha pasukan Jipang yang tengah melakukan perintah patih mantahun dengan sebaik-baiknya. Namun di samping persoalan antara Jipang dan pajang, maka telah berkembang pula persoalan di antara anak-anak muda tanah perdikan Sembojan. Ketika keadaan anak muda Sembojan yang terluka dan berada di tengah-tengah pasukan pajang menjadi semakin baik, maka ia pun telah menawarkan beberapa kemungkinan kepada Gandar. Aku dapat mengantarkanmu memasuki padukuhan itu melalui jalan yang paling aman berkata anak muda itu, tetapi dengan demikian kau hanya akan dapat melihat dan barangkali mengetabui serba sedikit tentang kedudukan anak muda tanah perdikan di antara pasukan Jipang itu. Tetapi kau tidak akan dapat berbicara dengan mereka, apalagi setelah aku hilang dari antara mereka. Mungkin pengawasan para prajurit Jipang akan diperketat. Jika demikian apakah kau melibat kemungkinan yang lain bertanya Gandar? Satu kemungkinan yang lain yang akan dapat aku lakukan berkata anak muda itu, aku kembali ke dalam kelompokku. Kesampingkan kemungkinan itu berkata Gandar, seperti pernah dikatakan oleh Kiai Soka, nyawamu akan terancam. Kau mungkin akan langsung ditangkap dan diperlakukan sebagai seorang pengkhianat. Apalagi dengan sengaja kita sudah memancing perhatian para petugas Sandi bahwa kau ada di antara kami di sini bahkan telah menunjukkan lingkungan pertahanan pasukan Jipang. Sudah aku katakan, aku akan dapat mencari seribu macam alasan. Tetapi seandainya alasan-alasanku itu tidak mereka percaya, maka kematianku bukannya sesuatu yang harus disesali. Sebab seharusnya aku memang sudah mati, berkata anak itu. Aku tidak sependapat berkata Gandar, Kiai Soka tentu juga tidak sependapat. Jangan mencegah usahaku untuk sedikit memberikan terang kepada kawan-kawanku dari tanah perdikan Sembojan berkata, anak muda itu. Lalu katanya, tetapi aku memerlukan pertolonganmu. Kau dapat mencambuk punggungku dan mungkin pada bagian-bagian tubuhku yang lain. Gandar mengerutkan keningnya. Ia mengerti maksud anak Sembojan itu. Ia pun dapat membayangkan apa yang akan dilakukannya. Meskipun demikian, Gandar itu berkata, bicarakan dengan Kiai Soka, anak muda. Tanah perdikan Sembojan itu pun kemudian menemui Kiai Soka dan mengutarakan niatnya. Ia ingin pergi ke daerah pertahanan orang-orang Jipang dan kawan-kawannya dari tanah perdikan Sembojan. Satu usaha yang sangat berbahaya berkata Kiai Soka, sebaiknya kau tidak melakukannya. Mungkin care ini dapat membantu memberikan kesadaran kepada kawan-kawanku di lingkungan orang-orang Jipang itu, jawab anak muda tanah perdikan itu, aku akan dapat menceritakan apa yang terjadi di sini. Tetapi yang lebih penting lagi, aku dapat menceritakan apa yang telah terjadi di tanah perdikan Sembojan sendiri. Aku dapat mengatakan kepada kawan-kawanku, bahwa telah terjadi perubahan lagi di tanah perdikan Sembojan, karena orang-orang Sembojan telah menemukan dirinya kembali. Sebagian anak-anak muda yang tertinggal di Sembojan telah bangkit dan dengan berdebar-debar menunggu saudara-saudaranya kembali ke pangkuan kampung halaman dengan jiwa yang telah diperbaharui. Kiai Soka menarik nafas dalaan dalam. Apa yang dilihatnya di antara pasukan pajang, serta apa yang didengarnya tentang tanah perdikannya telah memberikan kesadaran kepada anak muda itu. Bahkan ia telah menyediakan dirinya untuk melakukan satu langkah yang sangat berbahaya bagi kepentingan tanah perdikannya. Namun kebesaran tekat anak itu tidak lagi memungkinkan bagi Kiai Soka dan Gandar untuk menjegahnya. Bahkan ketika seorang senapati pajang memberikan sedikit gegambaran tentang ketatnya paugeran bagi pasukan jipang anak muda itu tidak mengurungkan keinginannya untuk kembali ke kelompoknya. Akhirnya Gandar tidak dapat menolak lagi. Sebagaimana diminta oleh anak itu, maka Gandar pun telah mencambuknya beberapa kali. Di punggung, di dada dan di lengan. Dengan demikian maka telah tergores bekas-bekas cambuk itu silang melintang. Bahkan anak muda itu telah melukai tubuhnya sendiri dengan sentuhan bara api dan ujung senjata tajam. Kau sakiti dirimu sendiri berkta Gandar, mudah-mudahan kau berhasil. Anak muda itu menyeringai menahan pedih. Tetapi ia pun kemudian terseayum sambil berkata, Apapun yang akan terjadi, aku sudah berniat untuk melakukannya. Gandar hanya menarik nafas dalam-dalam. Pada saat semja turun, maka anak muda itu pun telah bersiap-siap. Gandar berjanji akan mengantarkannya sampai ke tempat yang memungkinkan. Sementara itu, beberapa orang prajurit pajang akan mencarinya dengan obor di tangan. Setelah semua persiapan dilakukan, maka rencana yang telah disusun itu pun mulai dilaksanakan. Ketika malam menjadar semakin dalam, Maka sekelompok prajurit pajang dengan beberapa obor telah melintas di daerah yang memisahkan kekuatan pajang dengan kekuatan Jipang di sisi timur. Obor-obor itu memang menarik perhatian orang-orang Jipang. Beberapa petugas sandi telah mengamatinya dengan saksama. Seorang petugas sandi yang berada beberapa puluh langkah dari prajurit-prajurit pajang yang membawa obor itu berdersis, Nampaknya ada yang mereka cari. Ya, mereka telah mencari sesuatu atau seseorang, berkata yang lain. Apa yang mereka lihat itu pun kemudian telah mereka bawa kepada pimpinan mereka sebagai laporan yang sangat menarik. Pada saat yang demikian, Maka anak muda tanah perdikan Sembojan yang dikawani gandar telah mendekati padukuhan. Mereka menyusuri tanah persawahan yang kering dan tidak ditanami yang tumbuh. Mereka kemudian adalah batang ilalang dan rumputan liar. Ketika keduanya telah mendekati padukuhan yang dituju, Maka anak muda tanah perdikan Sembojan itu memberikan isyarat agar gandar kembali ke daerah yang dikuai oleh pasukan pajang. Tetapi nampaknya kau lemah sekali bisik gandar, tubuhmu yang kau sakiti benar-benar membuatmu kehilangan sebagian dari darahmu. Bahkan bekas cambuk di seluruh tubuhmu itu benar-benar telah menghisap tenagamu. Tetapi anak muda itu berusaha tersenyum. Katanya, tidak apa-apa. Aku akan segera sehat kembali. Demikianlah, Maka gandar pun kemudian beringsut-surut. Sementara anak muda Sembojan itu merangkak mendekati padukuhan yang sepi. Pengenalannya atas padukuhan itu memungkinkannya untuk menghindari para penjaga. Ia berusaha untuk dapat memasuki padukuhan tanpa dilihat oleh prajurit Jepang, Bahkan oleh petugas yang bukan dari kelompoknya. Ia ingin langsung dapat memasuki barak tempat kelompoknya tinggal. Gandar untuk beberapa saat masih berada di tempatnya. Sambil berjongkok ia mengamati keadaan. Namun ketika anak Sembojan itu tidak dapat dilihatnya lagi, Maka ia pun segera beringsut kembali. Namun dalam pada itu, keadaan anak muda Sembojan itu benar-benar sangat lemah. Luka-lukanya yang memang belum sembuh benar, Ditambah dengan luka-luka yang disengaja memberikan bekas pada tubuhnya, Telah membuatnya banyak kehilangan tenaga. Tetapi anak muda itu berjuang dengan tenaganya yang tersisa untuk meloncati dinding, padukuhan. Kemudian dengan susah payah ia berusaha mendekati barak kelompoknya di antara rumah-rumah di padukuhan itu yang dipergunakan oleh kelompok-kelompok lain. Betap pun tubuhnya menjadi semakin lemah, Namun ia masih sempat juga merayap dengan sangat hati-hati di sela-sela pepohonan di ikebun-kebun di padukuhan itu. Sehingga akhirnya, ia benar-benar berada di satu lingkungan yang dipergunakan oleh kelompoknya. Karena itu, maka anak muda itu tidak lagi merayap di sela-sela tetumbuhan. Ia pun kemudian berjalan tertatih-tatih menuju ke sebuah gardu yang dipergunakan oleh para petugas di kelompoknya berjaga-jaga. Tiga orang yang berada di gardu itu terkejut. Mereka melihat seseorang berjalan tertatih-tatih. Dalam cahaya obor mereka melihat orang itu terbuyung-huyung dan sebelum orang itu mencapai gardu itu, tubuh itu pun telah roboh di tanah. Tiga orang itu pun segera meloncat turun dari gardunya, dengan tangkasnya mereka mengangkat orang itu dan membawanya ke bawah obor di gardu. Hi, anak yang hilang itu berkata salah seorang di antara mereka. Ya, desis yang lain. Apa yang telah terjadi atasnya bertanya yang seorang lagi. Ketiga orang itu menjadi berdebar-debar ketika mereka melihat di sela-sela baju anak muda yang terbuka di bagian dadanya. Luka-luka yang silang melintang bekas lecutan. Luka-luka bekas api dan goresan-goresan senjata tajam. Gila seorang di antara mereka hampir berteriak, anak ini sama sekali bukan seorang pengkhianat. Ia justru mengalami perlakuan yang sangat keji. Laporkan ke pemimpin kelompok kita berkata yang seorang. Seorang di antara ketiga orang itu pun telah berlari-lari ke rumah yang dipergunakan oleh pemimpin kelompoknya. Dengan serta merta ia telah mengetuk pintu keras-keras. Hi, siapa itu terdengar seseorang mementak dari dalam, aku belum tidur. Ketika pintu dibuka, anak muda yang datang itu pun menarik nafas dalam-dalam. Di ruang dalam terdapat dua orang yang bertugas berjaga-jaga bergantian. Namun saat itu, pemimpin kelompoknya pun masih duduk bersama mereka bermain macanan. Kedatangan anak muda yang tergesa-gesa itu memang mengejutkan. Namun sebelum pemimpin kelompoknya itu bertanya, anak muda itu telah melaporkannya, anak yang hilang itu datang kembali dalam keadaan yang parah. Di mana ia sekarang bertanya pemimpin kelompok itu. Pingsan, di gardu. Ia telah memaksa diri untuk berjalan memasuki padukuhan ini dalam keadaan yang sangat payah. Sejenak kemudian, maka pemimpin kelompok itu pun telah berada di gardu. Bahkan kemudian disusul oleh anak-anak muda yang lain, sehingga di sekitar gardu itu pun kemudian menjadi penuh dilingkari oleh anak-anak muda. Tanah Perdikan Sembojan yang berada di dalam kelompok itu. Anak muda yang baru datang dari lingkungan para pranirit pajang itu memang pingsan. Pemimpin kelompok yang menyaksikan keadaan anak muda itu mengeram. Katanya, inikah adab yang dijunjung tinggi oleh orang-orang pajang? Anak-anak muda dalam kelompok itu yang semula terguncang oleh berbagai pertimbangan, tiba-tiba justru semakin mantap untuk meneruskan perjuangan mereka di antara para prajurit Jipang. Mereka telah melihat sendiri kebiadaban para prajurit pajang yang menimpa salah seorang kawan mereka. Ketika anak muda itu dibawa ke rumah yang dipergunakan oleh pemimpin kelompok bersama beberapa orang pengawal, dan kemudian dibaringkan di pembaringan, maka anak-anak muda di dalam kelompok itu dapat melihat dengan jelas, bekas-bekas cambuk yang telah mengelupas kulit. Luka-luka yang mereka kenali sebagai luka bakar, sementara itu beberapa gores senjata tajam nampak masih baru dibanding dengan luka anak itu sendiri yang didapatkan dia di dalam perang. Seorang anak muda telah menitikan air di bibirnya. Kesegaran yang ketuudian menjalari seluruh tubuhnya membuatnya perlahan-lahan sadar kembali. Perlahan-lahan ia mulai memperhatikan bayangan-bayangan yang buram di sekitarnya. Kemudian ia mulai melihat wajah-wajah yang tegang mengerumuninya. Wajah-wajah kawan-kawannya yang berada di dalam satu kelompok. Bagaimana keadaanmu bertanya pemimpin kelompok itu? Anak muda yang pingsan itu dengan susah payah berusaha mengenali dirinya ia mengingat-ingat apa yang telah dilakukannya. Ketika ia menyadari, untuk apa ia kembali ke tengah-tengah kelompoknya, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam, ia harus mengekang diri agar ia tidak kehilangan alar dan pengamatan perasaan. Jika ia mengigau tentang tugas yang diembannya, maka segalanya akan dapat menjadi rusak karenanya. Dan barangkali ia sendiri tidak akan berumur panjang. Karena itu, maka anak muda itu pun berusaha dengan sepenuh kemampuannya untuk tetap menyadari apa yang dikatakannya selama belum mencapai kesadaran sepenuhnya, maka ia masih akan tetap mengatupkan mulutnya. Ternfata sejenak kemudian semuanya menjadi terang. Di bawah cahaya lampu maka ia melihat apa yang ada di sekitarnya. Ruangan yang dikenalnya dengan baik, wajah-wajah kawannya dan pemimpin kelompoknya. Bagaimana keadaanmu pemimpin kelompok pengawal itu bertanya lagi. Anak muda itu setelah yakin apa yang dihadapinya, menyahut, baik. Aku dalam keadaan baik. Tetapi bagaimana hal seperti ini dapat terjadi bertanya pemimpin kelompok itu sambil menunjuk luka-luka di tubuh anak muda itu. Anak muda itu tidak segera menjawab. Namun perlahan-lahan ia menggerakkan kepalanya. Tetapi anak muda itu menyeringai menahan sakit yang menggigi tubuhnya. Bukan sekedar berpura-pura. Tetapi ia benar-benar merasa betapa pedihnya luka-lukanya yang tersentuh basahnya keringat. Aku mempunyai cerita yang menarik berkata anak muda itu, tetapi apakah aku diperkenankan beristirahat? Ya, beristirahatlah. Kami tidak tergesa-gesa. Besok kita masih mempunyai waktu jawab pemimpin kelompok itu. Namun tiba-tiba anak muda itu berkata, apakah di sini masih tersedia nasi barang segenggam? Oh, nasi bertanya salah seorang kawannya, aku akan mencarinya. Sebenarnya lah anak muda itu telah berlari ke dapur untuk mencari sesuap nasi. Karena ia menduga bahwa anak muda itu tentu belum makan sejak sore. Bahkan mungkin sehari ia tidak mendapat ransum sama sekali. Ketika nasi itu diberikan kepadanya, maka ia pun telah berdesis, aku lapar sekali. Tanpa lauk berkata kawannya, kecuali sepotong telur. Ini sudah jauh dari cukup suaranya terdengar perlahan sekali. Seorang kawannya pun kemudian menyuapinya dengan suruh daun pisang. Anak muda itu nampaknya memang lapar sekali. Mungkin karena ia benar-benar harus menahan sakit, sementara itu ia masih harus merayap dari luar dinding padukuhan sampai ke lingkungan kelompoknya. Setelah makan sekepal nasi, maka anak muda itu dengan lemah berkata, aku mohon waktu untuk beristirahat barang sejenak. Besok aku akan bercerita panjang lebar mengenai pengalamanku. Pemimpin kelompok itu mengangguk-angguk. Katanya kepada anak-anak muda yang berkerumun, biarlah ia berstirahat. Besok ia akan berangsur baik. Biarlah ia bercerita tentang pengalamannya yang pahit. Sementara itu kenyataan ini harus merubah sikap para senapati Jepang dan para pemimpin dari Tanah Perdikan Sembojan. Anak-anak muda yang berkerumun itu pun kemudian seorang demi seorang telah meninggalkan tempat itu. Mereka ingin memberi kesempatan kepada anak yang terluka itu untuk beristirahat. Sementara itu pemimpin kelompok itu pun telah menghubungi beberapa orang kepercayaannya. Bersama-sama mereka telah pergi ke rumah yang dipergunakan oleh orang-orang yang disebut para pemimpin dari Tanah Perdikan Sembojan. Kedatangan anak muda, pemimpin kelompok itu memang mengejutkan. Apalagi setelah pemimpin kelompok itu memberikan laporan bahwa anak buahnya yang hilang itu telah kembali dalam keadaan yang parah. Jadi anak itu tidak berhianat bertanya Ki Wiradana. Menilik keadaannya, aku yakin bahwa ia tidak berhianat jawab pemimpin kelompok. Apakah ia sudah memberikan laporan apa saja yang pernah dialami bertanya Ki Wiradana pula? Ia masih terlalu lemah. Ketika ia diketemukan oleh para petugas, anak itu sedang pingsan, jawab pemimpin kelompok itu. Warsi yang kemudian ikut mendengarkan laporan itu termangu-mangu. Sementara Kirandu Keling yang hadir pula berkata, memang hal itu dapat saja terjadi. Orang-orang pajang itu menemukannya di Medan, lalu membawanya dengan paksa. Tetapi Warsi berkata, menurut laporan dari para petugas Sandi, anak itu telah ikut bersama beberapa orang prajurit pajang dan dari kejauhan menunjukkan kekuatan kita di sini. Orang-orang pajang itu dapat saja memaksanya jawab pemimpin kelompoknya. Sementara itu, Kirangga yang kemudian datang berkata, apakah hal ini ada hubungannya dengan laporan, bahwa beberapa orang prajurit pajang sedang mencari sesuatu atau seseorang di perbatasan antara kedua kekuatan di daerah ini? Mungkin sekali jawab Kirandu Keling, mungkin mereka berusaha untuk menangkap kembali anak yang berusaha melarikan diri itu. Aku akan melihatnya berkata Kirangga. Besok saja Kirangga cegah pemimpin kelompoknya, anak itu masih sering pingsan. Biarlah ia beristirahat dan tidur sejauh dapat dilakukan, agar keadaannya berangsur baik. Anak cengeng jawab Kirangga, kita memerlukan keterangan segera. Apa salahnya jika kita hanya bertanya saja kepadanya, dan ia cukup menjawabnya sambil berbaring. Tetapi tubuhnya nampak sangat lemah berkata pemimpin kelompok itu. Tetapi kita memerlukan keterangan itu. Jika ia mati besok pagi-pagi, maka kita kehilangan keterangan yang seharusnya dapat dikatakannya, jawab Kirangga. Ia tidak akan mati jawab pemimpin kelompoknya, bahkan seandainya ia mati sekalipun, biarlah ia mati dengan tenang. Aku adalah pemimpin kelompoknya. Apa taumu tentang peperangan seperti ini bentak Kirangga, aku akan berbicara. Tetapi Kirandu Keling berkata, sebaiknya kita memang harus sedikit bersabar. Mungkin kita dapat membiarkannya mati setelah kita menyadap keterangannya. Tetapi bagi aku, anak itu lebih baik hidup lebih panjang lagi agar kita dapat bertanya lebih banyak dan tidak tergesa-gesa. Kirangga menggeretakan giginya. Bagainya Kirandu Keling justru banyak menghambat pekerjaan yang akan dilakukannya. Namun Kirangga juga tidak dapat memaksakan kehendaknya. Ia pun kemudian terdiam dan bahkan ia tidak lagi mengacuhkan pembicaraan berikutnya. Sementara itu Ki Wiradana pun akhirnya berkata kepada pemimpin kelompok itu, Kembalilah ke kelompokmu. Besok pagi, aku akan melihatnya. Mudah-mudahan ia sudah berangsur baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Pemimpin kelompok itu pun kemudian meninggalkan para pemimpin Tanah Perdikan Sembojan dan kembali ke kelompoknya. Ketika ia melihat keadaan kawannya yang baru saja datang dalam keadaan terluka parah, Ia pun menarik nafas dalam-dalam. Agaknya anak itu sempat tidur. Tetapi petugas yang berada di dekat anak itu berbaring berkata, Ia sangat gelisah. Ia hanya dapat tertidur sejenak-sejenak. Setiap kali ia terbangun dan merintih. Lukanya memang parah berkata pemimpin kelompok itu, Besok menjelang pagi, kau harus melaporkan kepada petugas yang merawat kesehatan pasukan ini. Ya tua atau yang muda bertanya anak muda yang bertugas itu. Ah kau! Yang mana saja jawab pemimpin kelompok itu. Pemimpin kelompok itu pun kemudian memasuki biliknya dan berusaha untuk beristirahat. Namun ia merasa ngeri jika ia membayangkan apa yang telah terjadi atas kawannya yang terluka parah itu. Pemimpin kelompok itu membayangkan, bahwa tawanan di tangan orang-orang pajang mengalami siksaan yang luar biasa. Namun untuk mengurangi ketegangan di hatinya ia berkata kepada diri sendiri, tetapi tentu tidak semua prajurit pajang dan tentu tidak terhadap semua tawanan. Hanya tawanan yang diperlukan keterangannya sajalah yang diperasnya sampai darah pun ikut menjadi kering. Sebenarnya lah, anak muda itu tidak dapat tidur dengan nyenyak. Bukan saja karena luka-lukanya serta bekas ujung-ujung cambuk yang membuat kulit terkelupas itu merasa sangat pedih, tetapi kegelisahannya juga telah mencengkamnya. Betapa ia mantap untuk melakukan pekerjaan yang telah dibebankannya sendiri di atas bahawannya itu namun ketika ia sudah benar-benar berada di tengah-tengah anak-anak muda Tanah Perdikan Sembojan, serta lingkungan prajurit Jepang, kegelisahannya pun telah timbul pula. Tetapi ia yakin bahwa ia akan dapat mengelabui orang-orang Jepang dan orang-orang yang menyebut dirinya para pemimpin dari Tanah Perdikan Sembojan itu, meskipun mereka adalah para pemimpin yang terusir. Anak muda itu pun menyadari bahwa pada saat pertama ia berada di antara kawan-kawannya, maka akan timbul kebencian dan kemarahan terhadap orang-orang, pajang. Tetapi ia perlahan-lahan akan dapat merubah sikap kawan-kawannya itu. Menjelang pagi, maka seorang petugas yang merawat kesehatan pasukan Jepang yang dipanggil itu pun telah datang. Ketika ia memeriksa keadaan tubuh anak muda itu, maka ia menemukan bahwa anak muda itu dalam keadaan yang payah dao sangat letih lahir dan batin. Aku akan berusaha mengobatinya berkata petugas itu. Menurut umurnya ia adalah petugas yang lebih tua dari petugas yang lain. Namun justru karena itu maka pengalaman dan pengetahuannya pun lebih banyak pula dari kawan-kawannya yang lain. Dengan teliti tubuh anak muda itu dia matinya. Kulit-kulitnya memang terkelupas oleh ujung cambuk. Ia pun mengalami luka-luka bakar di dadanya, di lengan dan bagian-bagian tubuh yang lain. Kepada seorang anak muda yang lain ia berkata, tolong, pergilah ke dapur. Biarlah para petugas di dapur menyediakan air panas semangkuk. Aku akan meramu obat yang akan aku oleskan pada tubuh anak ini. Mungkin akan terasa pedih, tetapi mudah-mudahan kemudian ia akan merasa segar kembali di samping obat yang harus diminumnya. Demikianlah maka pengobatan pun telah dilakukan sebaik-baiknya. Seperti yang dikatakan oleh petugas yang tua itu, bahwa obatnya akan terasa pedih. Namun kemudian tubuhnya memang merasa menjadi segar. Apalagi ketika ia sudah minum pula obat yang diberikan oleh petugas itu. Dalam pada itu, ternyata Ki Rangga sudah menjadi tidak sabar. Meskipun langit masih buram dan matahari belum terbit, ia bersama Warsi telah pergi ke barak anak muda yang terluka parah itu. Ki Wiradana pun telah berlari-lari kecil menyusulnya. Sementara Ki Randu Keling pun mengikutinya di belakang. Ketika ia sampai di barak kelompok itu, pemimpin kelompoknya masih berada di dalam biliknya meskipun ia sudah terbangun. Ketika ia mendengar kedatangan para pemimpin tanah perdikan, maka ia pun telah membenahi diri dan keluar pula dari dalam biliknya. Sementara itu Ki Rangga dan Warsi telah berdiri di sebelah menyebelah anak yang sudah menjadi berangsur baik itu. Namun ketika Ki Rangga melihat luka-lukanya, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, gila orang-orang pajang itu. Menurut pendengaranku, mereka tidak terbiasa melakukan hal seperti itu. Karena itu, mungkin mereka telah berada dalam kesulitan. Mungkin kekuatan pasukannya, tetapi mungkin juga persediaan pangan dan kebutuhan-kebutuhan lain. Warsi mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, kita sudah dapat bertanya kepadanya tentang kepergiaannya itu. Ki Rangga mengangguk-angguk pula. Katanya, ya, kita akan bertanya kepadanya. Sementara itu, Ki Wiradana dan Ki Randu Keling yang menyusul mereka, telah menggeleng-gelengkan kepalanya pula melihat keadaan anak muda itu. Ki Wiradana yang kemudian mendekati anak itu telah menyentuh tangannya sambil berdesis, bagaimana keadaanmu. Anak muda itu membuka matanya. Ketika ia melihat Ki Wiradana maka ia pun tersenyum. Katanya dalam nada yang dalam terputus-putus, aku tidak apa-apa Ki Wiradana. Kau terluka parah berkata Ki Wiradana. Apa yang telah terjadi atas dirimu? Anak itu termangu-mangu sejenak. Ketika ia mencoba memandang orang-orang yang hadir di ruang itu, dilihatnya Ki Wiradana, Nyi Wiradana, Ki Rangga Gupita, Ki Randu Keling, pemimpin kelompoknya dan beberapa anak muda yang berdiri agak jauh dari pembaringannya. Di antara mereka terdapat keluarga Nyi Wiradana pula. Katakan desak Ki Rangga, mungkin yang kau alami serta yang kau lihat itu penting bagi kami. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian berdesis, aku berhasil melarikan diri. Tetapi kenapa kau berada di antara mereka bertanya Ki Rangga? Wajah anak itu nampak berkerut. Pertanyaan itu nampaknya membuatnya keheranan. Karena itu, maka ia pun menjawab, pertanyaan Ki Rangga aneh. Kenapa aneh bertanya Ki Rangga pula? Bukankah setiap orang, terutama di dalam kelompokku, sudah dapat mengerti, bahwa aku telah dibawa oleh orang-orang pajang? Jika tidak demikian, apakah yang sebenarnya terjadi atas diriku? Aku terluka pada saat pertempuran itu terjadi. Kemudian orang-orang pajang itu menarik diri. Aku tidak tahu, kenapa tiba-tiba saja mereka berniat untuk membawaku yang terluka, jawab anak muda itu. Jangan membual, bentak Ki Rangga, semula tidak ada orang yang tahu bahwa kau dibawa oleh orang-orang pajang. Kami hanya dapat menduga demikian. Tidak ada orang yang melihat kau dibawa oleh orang-orang pajang itu. Karena itu, maka kami dapat saja menduga bahwa kau memang ingin berhianat dengan menyeberang kepada orang-orang pajang. Ki Rangga, anak muda itu memotong pembicaraan. Dengan serta-merta ia berusaha untuk bangkit dari pembaringannya. Namun ia pun kemudian menyeringai menahan sakit. Dengan lemahnya ia kembali berbaring. Pemimpin kelompoknya lah yang kemudian mendekatinya sambil berdesis, jangan bangkit. Kau harus masih banyak beristirahat. Kau tidak boleh terlalu letih dan terlalu banyak berbicara, apalagi berpikir. Tetapi Ki Rangga memotong, untuk kepentingan keprajuritan, sepantasnya ia menjawab semua pertanyaan. Ia harus lebih banyak berusaha memberikan arti dari hidupnya bagi perjuangan. Jangan terlalu mementingkan diri sendiri. Aku berharap bahwa ia segera dapat sembuh, berkata pemimpin kelompoknya. Keterangan yang diketahuinya akan dapat diberikan kemudian, apabila keadaannya sudah menjadi lebih baik. Sementara itu barak kita sudah digulung oleh para prajurit pajang, jawab Ki Rangga. Dalam pada itu, Ki Wiradana berusaha untuk menengahinya. Dengan nada berat ia bertanya kepada anak muda yang terluka itu, apakah kau sudah memberikan terlalu banyak keterangan kepada orang-orang pajang? Anak muda itu menggeleng. Katanya, aku mencoba bertahan. Karena itu keadaanku menjadi seperti ini. Kau sudah dibawa oleh para prajurit pajang keperbatasan. Dan kau agaknya telah menunjuk beberapa kelemahan dari pertahanan kita di sini, desak Ki Rangga. Aku belum gila, jawab anak itu, aku dapat mengatakan yang bukan sebenarnya. Jika aku tidak mengatakan sesuatu, mungkin aku sudah mati. Sudahlah, berkata pemimpin kelompok itu ketika ia melihat wajah anak itu menjadi tegang, kau berhak untuk beristirahat. Hak apa? Warsilah yang bertanya, siapakah yang memberikan hak itu kepadanya? Aku, jawab pemimpin kelompok itu. Dasarnya adalah peri kemanusiaan. Gila kau, geram Ki Rangga, kau berani menyombongkan dirimu seperti itu. Kau kira kau ini siapai? Anak muda yang menjadi pemimpin kelompok itu menjadi berdebar-debar. Apalagi ketika Ki Rangga itu berkata, apakah kau menganggap bahwa pemengku jabatan kepala tanah perdikanmu akan dapat melindungimu? Anak muda itu termangu-mangu. Namun yang menjawab adalah Ki Randu Keling, tidak. Ki Wiradana tidak akan dapat melindunginya. Lalu apa yang akan kau lakukan? Wajah Ki Rangga menegang. Sementara itu Warsilah yang berkata, kita harus membenahi diri. Kita harus memperbaharui pengertian kita tentang hak dan kewajiban kita masing-masing. Anak itu telah kehilangan kesetiaannya kepada hak dan kewajibannya, apalagi ia adalah seorang pemimpin kelompok. Yang menjawab adalah Ki Randu Keling, aku sependapat dengan Warsi. Kita harus kembali kepada hak dan kewajiban kita masing-masing. Nah, apakah kata kalian dengan sikap kalian? Wajah-wajah pun menjadi semakin tegang. Namun Ki Randu Keling pun kemudian berkata, baiklah, beristirahatlah. Namun kami masih ingin sedikit mendengarkan darimu. Jika ada yang kau anggap penting untuk segera kami ketahui. Katakanlah. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, aku tidak dapat mengetahui sesuatu yang ada di dalam barak mereka dan apalagi rencana mereka. Yang dapat aku lihat adalah kesibukan mereka yang luar biasa. Aku tidak tahu, apakah arti dari kesibukan itu, karena aku pun sibuk mengalami tekanan yang hampir tidak tertahankan. Untunglah aku masih mampu membendung semua keterangan di mulutku betapapun aku menderita. Ki Randu Keling mengangguk-angguk kecil. Katanya, baiklah. Kau wajar sekali jika tidak mengetahui sesuatu dari rencana mereka. Tetapi bagaimana kau dapat melepaskan diri? Anak itu mengerutkan keningnya. Sementara itu Ki Randu Keling pun tersenyum sambil berkata, baiklah. Jika kau masih ingin beristirahat, beristirahatlah. Tetapi jika kau teringat sesuatu yang pantas segera kau beritahukan, maka kau harus melaporkannya kepada pemimpin kelompokmu. Anak itu mengangguk kecil. Katanya, baiklah Ki Randu Keling. Aku akan mencoba mengingat-ingat. Ki Randu Keling pun kemudian berkisar dari tempatnya dan keluar dari ruang itu tanpa menghiraukan orang lain. Sementara itu Ki Rangga dan Warsi pun telah bersiap-siap untuk pergi pula. Namun Ki Rangga masih sempat berkata, kalian anak-anak tanah perdikan, kalian harus tetap menyadari bahwa kalian merupakan bagian dari pasukan Jipang. Dan aku adalah perwira dari prajurit Sandi Jipang. Pemimpin kelompok itu memandangi Ki Wiradana yang berdiri tegak. Tetapi Ki Wiradana tidak menyahut sama sekali. Ia hanya memandangi saja. Ki Rangga dan Warsi yang meninggalkan tempat itu. Ki Wiradana memang masih belum ingin meninggalkan tempat itu. Bahkan ia pun kemudian menunggui anak muda yang terluka itu. Kepada pemimpin kelompok ia berkata, biarlah anak ini berada di sini untuk seterusnya. Ia memang harus disisihkan dari mereka yang terluka di Banjar. Keadaan anak ini agak khusus. Ya Ki Wiradana, jawab pemimpin kelompok itu, aku pun akan meminta kepada petugas yang merawat orang-orang sakit, agar merekalah yang bersedia datang kemari, khusus untuk merawat anak muda yang terluka secara khusus ini pula. Ki Wiradana mengangguk-angguk. Sementara itu matahari telah naik ke kaki langit. Para petugas di padukuhan itu pun telah menjadi sibuk. Bergantian mereka menjaga padukuhan itu dan bergantian pula mereka melakukan pengamanan ke arah kekuatan Jipang yang menghadapi mereka. Setelah mendapat pengobatan, maka anak muda yang telah menyakiti dirinya sendiri itu pun merasa berangsur menjadi baik. Darahnya rasa-rasanya telah mengalir wajar, meskipun karena sebagian dari darahnya telah mengalir melalui luka, maka tubuhnya pun terasa masih terlalu lemah. Ia sadar bahwa pada saatnya ia akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam. Karena itu, selama ia masih sempat, maka ia pun telah menganyam angan-angan. Ia harus menemukan satu urut-urutan peristiwa yang dikarangnya, namun harus menjadi satu kenyataan di dalam dirinya sehingga ia tidak akan salah jawab apabila ia menerima berbagai macam pertanyaan. Ketika matahari lewat puncak langit, serta setelah ia mendapat ransum makan siang, yang diperhitungkannya itu pun terjadilah. Yang kemudian datang kepadanya bukan hanya Ki Rangga, Warsi dan Ki Randu Keling, tetapi ada di antara mereka para perwira dari prajurit Jipang. Sementara itu Ki Wiradana masih tetap berada di rumah itu. Namun anak muda itu telah siap. Ia telah menempatkan dirinya pengalaman yang sangat pahit ketika ia berada di tangan para prajurit pajang. Karena itu, ketika orang-orang yang datang itu mengajukan berbagai pertanyaan, maka jawabannya pun ajik. Ia tidak terumbang ambing oleh pertanyaan yang kadang-kadang berputar balik. Ia telah mengatakan apa adanya, sesuai dengan kenyataan yang terjadi di angan-angannya yang disusunnya dengan matang. Aku terluka parah, ia mulai dengan ceritanya, memang ada niat untuk menyingkir dari medan. Tetapi aku tidak mampu lagi. Mungkin orang lain yang tidak mengalaminya, masih juga menganggap bahwa aku seharusnya dapat menepi dan meloncati dinding padukuhan. Tetapi aku benar-benar tidak dapat bergerak. Mataku berkunang-kunang dan tulang-tulangku bagaikan sudah terlepas dari tubuhku. Demikian, cerita yang terjadi di dalam angan-angan itu pun telah diuraikan terperinci. Bagaimana ia dibawa oleh para prajurit pajang atas permintaan gandar. Kemudian ia memang mengalami pengubatan. Namun setelah keadaannya berangsur baik, maka mulailah penderitaan yang hampir tidak tertanggungkan. Di tangan para perwira keadaanku memang lebih baik. Tetapi di tangan para prajurit, terutama anak-anak muda yang ditariknya dari padukuhan-padukuhan, terlebih-lebih lagi di tangan gandar, rasa-rasanya aku ingin membunuh diri, berkata anak muda itu selanjutnya. Ia pun kemudian menceritakan bagaimana ia berusaha untuk melarikan diri. Karena orang-orang pajang mengiranya bahwa ia sudah tidak bertenaga sama sekali, maka penjagaan pun menjadi lengah. Ia pun berpura-pura seakan-akan ia tidak mampu lagi menggerakkan jari-jarinya, sehingga orang-orang pajang mengira bahwa ia tidak akan mungkin dapat berbuat apa-apa lagi. Namun dalam keadaan demikian itulah, maka ia berhasil merayap keluar melintasi jarak yang cukup panjang bagi seseorang yang dalam keadaan lemah dan memaksa diri memasuki padukuhan itu. Aku tidak tahu apa yang kemudian terjadi setelah aku melihat gardu penjagaan bagi kelompokku, berkata anak muda itu. Kau pingsan sebelumkah sempat mencapai gardu itu, pemimpin kelompoknya meneruskan. Orang-orang yang mendengarkannya mengangguk-angguk. Satu dua di antara mereka masih mengajukan beberapa pertanyaan. Namun jawabnya cukup meyakinkan, sehingga akhirnya seorang perwira telah berkata, ia memang tidak berniat untuk berhianat. Mudah-mudahan yang dialaminya itu dapat menjadi petunjuk bagi siapapun yang ingin mencoba memasuki lingkungan orang-orang pajang. Mereka akan mengalami perlakuan yang sama. Mereka akan menjadi permainan yang sangat menyakitkan tubuh serta hati. Ternyata anak muda itu mampu meyakinkan orang-orang Jipang dan para pemimpin tanah perdikannya, sehingga mereka tidak lagi mencurigainya. Namun keyakinan mereka itu harus ditebus dengan penderitaan, karena seluruh tubuhnya terasa menjadi sakit, pedih dan nyeri. Sementara darahnya mengalir dari lukanya, sehingga tubuhnya menjadi lemah sekali. Pada hari-hari pertama ternyata kebencian kawan-kawannya terhadap orang-orang pajang dan gandar menjadi semakin besar. Mereka seakan-akan ikut merasa disakiti lahir dan batinnya. Sekali-kali anak muda itu mendengar kawan-kawannya mengumpat dan bahkan mendendam. Jika saja aku dapat menangkap salah seorang di antara mereka, berkata seorang kawannya. Anak muda itu sama sekali tidak memberikan tanggapan. Ia masih saja berbaring dengan lemahnya. Sekali-kali terdengar ia berdesis menahan sakit. Di pasukan yang berseberangan, Kiai Soka dan Gandar masih saja merasa cemas, bahwa anak muda yang telah menyakiti dirinya itu akan mengalami kesulitan. Bahkan seorang perwira pajang pun berkata, mudah-mudahan anak itu selamat, meskipun ia telah mengorbankan citra prajurit pajang. Dengan caranya maka akan terdapat kesan, bahwa prajurit pajang telah memperlakukannya di luar batas perikemanusiaan. Kesan itu tentu akan timbul pada mulanya, berkata Gandar, tetapi jika ia berhasil, maka ia akan dapat mempengaruhi setidak-tidaknya beberapa orang kawannya. Yang terdekat dan yang paling dipercaya. Kita akan menunggu dua-tiga hari. Mungkin ada sesuatu yang terjadi yang dapat ditangkap oleh para petugas Sandi atau anak itu telah tenggelam lagi ke dalam dunianya yang lama tanpa menumbuhkan perubahan apapun juga. Kiai Soka dan Gandar itu pun mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja Gandar berkata, apakah aku dapat mengambil tiga atau empat orang anak-anak muda tanah perdikan Kiai? Kiai Soka menarik nafas dalam-dalam. Maksud Gandar sudah jelas. Bahkan ia pun pernah berpikir untuk berbuat demikian. Sementara itu perwira pajang yang ikut berbincang itu pun berkata, tentu akan memberikan banyak keuntungan. Jika kau minta pendapatku, maka aku akan menyatakan dukunganku sepenuhnya. Tetapi itu menurut kebutuhan prajurit pajang. Kemudian bagaimana pertimbangan para pemimpin tanah perdikan bahwa kita harus mengadu anak-anak muda dari satu lingkungan? Tidak jawab Gandar kita tidak akan mengadu mereka, karena yang akan aku bawa hanya empat atau lima orang. Yang penting bagi kami adalah pengaruh kehadirannya agar anak-anak muda yang berada di lingkungan orang-orang Jepang itu sedikit terbuka hatinya. Jika kehadiran anak-anak muda itu berhasil membuka hati mereka di samping usaha yang telah dilakukan oleh anak muda yang telah menyakiti dirinya sendiri, maka agaknya kemajuan akan dengan lebih cepat diperoleh. Kiai Sokaan mengangguk-angguk. Katanya, kau boleh mencobanya Gandar. Tetapi segala sesuatunya kau dapat membicarakannya dengan Kiai Badera dan Iswari. Jika mereka sependapat, maka yang kau bawa harus anak-anak muda yang terbaik, agar kemungkinan pahit yang dapat terjadi atas mereka di peperangan dapat diperkecil sekecil-kecilnya. Gandar mengangguk-angguk. Katanya jika demikian, aku akan segera berangkat. Hati-hatilah berkata Kiai Sokaan kau akan melalui daerah yang membingungkan. Mungkin kau akan bertemu dengan peronda dari Pajang, tetapi mungkin kau akan berpapasan dengan peronda dari Jepang. Gandar mengangguk. Jawabnya aku akan berusaha untuk menghindarkan diri dari mereka. Terlebih-lebih lagi pada saat kau kembali kemari, berkata Kiai Soka. Gandar mengangguk-angguk. Jawabnya, ya Kiai. Aku mohon doa restu. Aku akan berdoa. Apalagi kita yakin bahwa yang kita lakukan, semata metu untuk kebaikan satu lingkungan yang luas. Tanah Perdikan Sembojan. Semoga langkah-langkah kita selalu mendapat perlindungan yang maha kasih sehingga kita akan dapat menjadi lantaran keselamatan lahir batin orang-orang Tanah Perdikan Sembojan itu, berkata Kiai Soka. Atas persetujuan para perwira Pajang, maka Gandar pun telah menempuh perjalanan kembali ke Tanah Perdikan Sembojan. Agar perjalanannya tidak diganggu oleh para praurit Pajang yang tidak mengenalnya, maka Gandar telah mendapat satu tanda yang memberikan isyarat bahwa pembawa tanda itu adalah mereka yang membantu para prajurit Pajang. Pertanda itu adalah sebuah lingkaran besi sebesar buah jengkol dengan pahatan gambar lingkaran pula bersusun dua. Di samping itu ia harus selalu ingat pula kalimat sandi bagi para prajurit Pajang yang berlaku untuk sepekan. Namun perjalanan Gandar tidak akan makan waktu sepekan. Bahkan bagi pengamanan perjalanannya apabila ia melewati waktu yang sepekan, ia akan dapat mempergunakan kalimat sandi khusus yang diperuntukkan bagi penghubung yang pergi keluar lingkungan untuk waktu yang tidak ditentukan, sehingga kalimat sandi yang dikenalnya berlaku untuk waktu yang lebih panjang. Demikianlah maka Gandar pun telah meninggalkan Pajang menuju ke tanah perdikan Sembojan, untuk mengambil empat atau lima anak-anak muda Sembojan yang terpilih. Terima kasih telah menonton!